Badai, awan, angin jilid 7. Bab 18. Jenti yang gerau agak gugup ditanya begitu oleh keponakannya. Wajahnya merubah merah, maka buru-buru dia menjawab pertanyaan keponakannya itu. Tapi ia bicara seolah tanpa dipikir lagi. Aku kemari untuk menyelidiki hubungan Hong Tai-hiong dengan Xiang Kuan-hok. Mereka sudah berhubungan lama, jadi aku datang untuk mengungkapkan hubungan mereka dan hubungannya dengan bangsa Mongol. Aku ingin punya bukti kata Jun Tian-go. Oh begitu kata Kok Xiao-hong. Mula-mula Paman mengadakan penyelidikan di rumah ini, setelah berhasil. Paman akan mengundang kaum rimba persilatan untuk menyerbu ke tempat ini, begitu maksud Paman? Dengan agak gugup jentian gao mengangguk. Begitu maksudku katanya. Kiong Mi Yun Dongkol sekali mendengar jawaban lelaki tua itu. Dia tahu orang itu berbohong pada anak muda itu. Hektometer. Dia tidak tahu malu. Dia membohongi keponakannya sendiri. Jelas dia datang kemari mau mencuri harta orang. Tapi malah dia menuduh orang lain bersekongkol dengan bangsa Mongol pikir si nona. Tak lama terdengar Jun Tian-go melanjutkan bicaranya. Xiao-hong, apakah kau tidak percaya kepadaku? Mengapa kau masih memanggil Paman kepadanya? Kata Jun Tian-go. Pemuda itu tidak menjawab malah dia bertanya. Apa Paman telah menemukan sesuatu? Kata Kok Xiao-hong. Belum. Tolong kau bantu aku mencarinya. Mungkin rahasia itu dia selipkan di salah satu buku-buku ini kata Jun Tian-go. Tidak perlu Paman mencarinya lagi, kata Kok Xiao-hong. Jun Tian-go tertegun kelihatan dia agak keheranan. Kenapa? Karena aku sudah tahu rahasia itu. Jawab Kok Xiao-hong. Kelihatan Jun Tian-go girang bukan main. Rahasia apa itu? Coba kau berikan pada Paman katanya. Sepotong surat kulit kambing bertulisan bahasa Mongol, tetapi sekarang benda itu tidak ada di tanganku kata Kok Xiao-hong pada Paman-nya. Di mana surat itu sekarang? Siapa yang mengambil dari tanganmu kata Jun Tian-go. Kok Xiao-hong balik bertanya dan berkata begini. Han Tai-hong mungkin sudah dicelakakan oleh musuh besarnya, rumahnya terbakar habis, sedang keberadaan dia belum diketahui. Jika Paman memperoleh rahasia Paman-han itu, lalu apa yang hendak Paman lakukan kata Kok Xiao-hong? Dengar Kok Xiao-hong? Kau jangan terjebak oleh siasat Han Tai-hong. Ini siasat dia sendiri. Dia bunuh semua pelayan dan dia bakar rumahnya agar kalian percaya bahwa dia dicelakakan oleh musuh besarnya. Dengan demikian kalian jadi tidak waspada kata Jun Tian-go. Hektometer. Pendapat Paman juga sama dengan pendapat Liu Pang-chu dari K-Pang kata Kok Xiao-hong. Jun Tian-go agak terperanjat. Jadi Liu Kunlun pun datang kemari kata Jun Tian-go agak kaget dan heran. Ya, malah surat dari kulit kambing itu pun telah aku serahkan kepadanya, kata Kok Xiao-hong. Hektometer. Kau sudah melihat surat bertulisan bahasa Mongol itu. Jadi kau tidak akan ragu-ragu lagi tapi aneh kau masih kelihatan ragu-ragu kata Jun Tian-go pada Kok Xiao-hong. Paman benar, aku tidak berpikir seperti Paman, kata Kok Xiao-hong. Wajah Jun Tian-go tampak berubah. Kalau begitu aku harus mendengar pendapatmu kata Jun Tian-go. Aku tidak berani memberi pendapat apa-apa, tapi aku telah menemukan sebuah bukti baru, sahut Kok Xiao-hong. Jun Tian-go mengerutkan dahinya. Bukti baru apa lagi kata Jun Tian-go. Semua pelayan di rumah Paman-hon tewas karena diserang oleh pukulan tangan beracun, kata Xiao-hong. Sepengetahuanku Paman-hon tak belajar ilmu racun. Mendengar keterangan ini Jun Tian-go jadi tertegun. Ah, kau jangan mudah dikelabui olehnya, siapa tahu. Hang Tai-hong menyuruh orang lain yang bisa pukulan itu. Untuk membunuh semua pelayannya. Dari omonganmu tadi, aku kira kau masih menaruh hati kepada nona-hon, ya Xiao-hong. Begitulah diategur keponakannya itu. Tetapi Kok Xiao-hong menanggapinya dengan dingin. Paman, menurut pendapatku. Paman terlalu menyudutkan nona-hon kata Kok Xiao-hong. Wajah Jun Tian-go berubah jadi tidak sedap dipandang. Kau sudah menemukan surat rahasia itu, lalu bagaimana pendapatmu tanya Seng Paman. Pendapatku tidak sama dengan pendapat Paman, kata Kok Xiao-hong. Menurut pendapatku pasti ada orang lain yang sengaja mengacau di rumah Paman-hon untuk menjebak Paman-hon supaya dimusuhi oleh semua pejuang tanah air. Jun Tian-go tertawa dingin. Jika pendapatmu demikian, berarti kau boleh menikahi putrinya. Pertunanganmu tidak perlu kau batalkan kata Jun Tian-go agak ketus setengah menyindir. Urusan perjodohanku dengan nona-hon, itu masalah lain, itu soal pribadi. Tetapi aku yakin Paman-hon bukan seorang pengkhianat jawab Kok Xiao-hong dengan tegas. Hektometer Jun Tian-go mendengus. Han Tai-hiong orang baik, sedang putrinya cantik dan lihai, lalu mengapa kau mau membatalkan perjodohanmu dengannya? Itu urusanku, dan Paman tidak perlu ikut campur kata Kok Xiao-hong agak jengkel. Tapi supaya Paman tidak mengira aku membohongi Paman-hon dan putrinya, aku akan memberitahu Paman tentang satu hal. Mengenai masalah apa tanya Jun Tian-go. Aku menemukan benda-benda lain di rumah Paman-hon ini, kata Kok Xiao-hong. Wajah Jun Tian-go kelihatan tegang. Maksudmu barang apa tanya Jun Tian-go? Harta yang tidak ternilai harganya. Tetapi nona-hon telah menyumbangkan harta itu kepada para pejuang, jawab Kok Xiao-hong. Jun Tian-go menyeka keringatnya yang membasai kening dan sekujur tubuhnya. Lalu dia bertanya lagi, di mana nona-hon sekarang? Dia berjanji menunggu aku di sini, tetapi sekarang dia tidak ada entah kemana sahut Kok Xiao-hong. Oh, jadi dia tidak membawa harta itu dan menyerahkan harta itu kepada para pejuang, kata Jun Tian-go. Tidak. Dia minta Liok Pangcu dari Kepang untuk mewakili keluarganya mengantarkan semua harta itu pada para pejuang. Saat ini Liok Kunlun ada di markas cabang Kepang. Jika Paman tidak percaya, silakan Paman lihat sendiri di sana. Paman sahabat laukan lu dan juga kenal pada Liok Pangcu, tidak ada salahnya jika Paman pergi ke sana. Jika Paman mau ke sana, Paman harus secepatnya, karena besok mereka sudah akan berangkat, kata Kok Xiao-hong. Untuk mengantar harta itu pada para pejuang pasti Liok Kunlun akan minta bantuan pada orang lain pikir Jun Tian-go. Kemudian dia berkata pada Kok Xiao-hong, soal harta itu soal kecil, kata Jun Tian-go seolah meremahkan soal harta itu. Tetapi mengenai persekongkolan Hon Tai-hiong dengan bangsa Mongol itu yang harus aku selidiki sampai tunas. Baik aku akan ke sana menanyakannya pada Liok Pangcu. Kau mau ikut bersamaku atau tidak? Maaf, aku tidak bisa menemani Paman ke sana. Hektometer. Jadi kau mau menunggui Onahon di sini? Baik, aku pergi dulu kata Jun Tian-go dengan dingin. Lalu ia meninggalkan Kok Xiao-hong. Sepeninggal pamannya, Kok Xiao-hong menggumam. Hektometer. Pantas ibu sering ribut dengan paman ini, dia. Sangat egois. Barang siapa yang tidak sependapat dengannya. Pasti orang itu dia cap sebagai penjahat kata Kok Xiao-hong. Saat Kok Xiao-hong mengawasi keseluruh ruangan itu, dia melihat banyak sekali berbagai lukisan yang bertebaran di lantai kamar itu. Eh, ini semua lukisan yang sangat berharga. Mengapa Paman Jin membongkar peti harta milik orang sembelarangan saja? Dia tidak mengerti barang seni yang mahal harganya, dan dia campakan barang itu begitu saja kata Kok Xiao-hong. Kok Xiao-hong segera membereskan lukisan-lukisan itu. Ketika melihat lukisan Kok Jusih, dia tertegun karena lukisan itu mirip dengan dirinya. Eh, bagaimana Nona Hon bisa mempunyai lukisanku ini pikir Kok Xiao-hong dengan metu, terbelalak. Pada saat Kok Xiao-hong sedang membungkuk, wajahnya terlihat oleh Kiong Mion yang sedang bersembunyi di kolong ranjang. Ah, dia orang yang ada di dalam lukisan itu pikir Nona Kiong. Sudah lama Nona Kiong bersembunyi di kolong ranjang, dia mulai merasa pegal dan tidak enak karena kolong ranjang itu agak sumpek dan sempit baginya. Sekalipun dia tidak setia kepada Nona Hon, tapi dia baik pada keluarga Hon. Jika aku keluar dan menemuinya lalu ku ceritakan hubunganku dengan Hon Tohako, pasti dia tidak akan melukaiku. Tapi sekarang aku sedang menyamar jadi seorang pria. Bagaimana jika dia bertanya mengapa aku ada di kamar Nona Han? Apa yang harus aku jawab pikir Nona Kiong sedikit bingung. Sesudah Kok Xiao-hong memperhatikan lukisan itu dengan teliti, baru dia tahu bahwa itu lukisan ayahnya bukan lukisan dirinya. Dia tertawa sendiri. Pantas ibu bilang aku mirip dengan ayah. Ketika ayah masih muda dia memang mirip denganku. Jika tidak ku teliti lukisan ini aku akan mengira ini lukisanku. Pasti dulu ayah menghadiahkan lukisan ini kepada Paman Hon. Sekarang Paman Hon entah ada di mana. Ini lukisan peninggalan ayahku aku tidak boleh menyianyakannya kata Kok Xiao-hong. Dia gulung lukisan itu lalu dia masukkan ke dalam saku bajunya. Sementara itu Haripun sudah mulai senja, ini membuat Kok Xiao-hong agak gugup. Apapu yang tidak senang kepadaku, lalu dia pergi begitu saja? Tapi mengapa sampai sekarang dia belum kembali juga? Sedangkan Giyok Hian dan kakaknya yang membawa arak obat untuk Paman Hon, juga belum juga datang. Padahal kata ibu mereka mengikuti Ku Klok Yang. Sekalipun kereta itu berjalan sangat lambat, tapi seharusnya mereka sudah sampai di sini kala Kok Xiao-hong bingung dan keheranan. Mendengar keluhan pemuda itu Nona Kiong yang bersembunyi di kolong ranjang tersentak. Jadi kakak beradik yang kurebut guci araknya itu rupanya kawan baiknya pikir Nona Kiong. Jika mereka berdua sudah sampai di tempat ini, pasti aku akan bertemu dengan mereka? Kiong Mi Yun menarik napas panjang dan berpikir lagi. Seandainya sekarang aku keluar dari kolong ranjang ini. Dia belum tentu bisa menghalangi aku. Tapi, jika aku tidak mau bicara dengannya, bagaimana aku bisa tahu keadaan honto aku sekarang pikir Nona Kiong? Hati Kiong Mi menjadi kebat-kebit, dia khawatir jika dia terus bersembunyi, lakda akan bertemu juga dengan kedua kakak beradik itu. Dia memutuskan akan keluar untuk menanyakan tentang honto akonya kepada Kok Xiao-hong. Tapi dia sedikit agak ragu-ragu juga. Saat Juntian Gou berada di kamar itu, perhatian Kok Xiao-hong hanya tertuju kepada Juntian Gou yang sedang mencari harta milik Hontai Hiong. Tidak heran jika pemuda ini tidak mendengar suara napas Kiong Mi Yun yang sedang bersembunyi di kolong ranjang. Bahkan pada saat mereka berbincang Kok Xiao-hong pun tidak sadar kalau di kamar itu ada orang ketiga. Saat dia sudah sendirian seperti sekarang, Kok Xiao-hong sudah bisa mendengar suara napas Nona Kiong itu. Tapi pemuda itu sengaja berpura-pura tidak tahu, dia terus waspada. Dia lihat kain seperi itu bergerak-gerak. Kok Xiao-hong seorang pemuda jujur, dia tidak ingin langsung menyerang orang yang belum tentu musuh. Tapi dia juga tidak berani menyingkap kain seperi itu. Eh, siapa yang bersembunyi di kolong ranjang ini pikir Kok Xiao-hong? Kok Xiao-hong ingin menggoda dan dia juga ingin tahu apa orang itu dia langsung berkata seorang diri. Pamanku telah membuat kamar ini jadi berantakan, aku harus segera merapikannya kembali kata Kok Xiao-hong. Dia langsung mengambil sebuah baskom berisi air dan mendadak dia menyiramkan air di baskom itu ke kolong ranjang tempat Kiong Min bersembunyi. Nona Kiong tidak menduga pemuda itu akan menyiramkan air di baskom itu, dia kaget bukan kepalang. Seketika itu juga dia berteriak. Aduh! Kiong Min Yun langsung merangkak keluar dari kolong ranjang itu. Dia agusar bukan main karena pakaiannya jadi basah kuyuk. Kok Xiao-hong tercengang, ternyata yang keluar dari kolong ranjang itu seorang pemuda tampan. Kok Xiao-hong langsung membentak. Siapa kau? Mengapa bersembunyi di situ kata Kok Xiao-hong? Keterlaluan kata Kiong Min Yun kesal bukan main. Dia langsung mengayunkan tangan hendak menampar muka Kok Xiao-hong. Sejak kecil memang Nona Kiong sangat dimanja, tadi ketika Kok Xiao-hong menyiram dia dengan sebaskom air hingga pakaiannya jadi basah kuyuk, jelas dia marah bukan main. Sebenarnya tadi dia ingin berkenalan dengan Kok Xiao-hong dan sekalian ingin menanyakan tentang honto akonya ada di mana. Tetapi sekarang kemarahannya telah memuncak dan dia jadi lupa soal itu. Saat tangan Nona Kiong melayang ke mukanya, Kok Xiao-hong menundukkan kepalanya. Kemudian dia ulur tangannya untuk mencengkram tangan Nona Kiong. Mana mau Nona Kiong membiarkan tangannya dicengkram lawan, dia putar tubuhnya dan dia ulurkan jari tangannya untuk menotok ke jalan darah menghia-hia pemuda itu. Kok Xiao-hong menghindar sambil balas menyerang. Nona Kiong kaget melihat kelihayan pemuda ini. Eh ilmu silatnya cukup tinggi pikir Kiong Myun. Nona Kiong terpaksa mundur, tapi tidak dia sadari dia mendekati ranjang tadi hingga jadi terdesak. Jurus pemuda ini aneh sekali pikir Nona Kiong. Murid siapa dia ini? Tanpa disadari oleh Nona Kiong karena pakaian bagian atasnya yang basah kuyuk, payudara Nona Kiong jadi kelihatan menonjol dan jelas sekali. Melihat hal itu Kok Xiao-hong jadi curiga dia mengira lawannya ini pasti seorang Nona. Cepat katakan, siapa kau bentak Kok Xiao-hong? Jika kau tidak mau menjawab aku tidak akan segan-segan lagi melukaimu. Bersamaan dengan bentakan itu dia serang kepala Nona Kiong. Nona Kiong menunduk maksud Kiong Myun akan menghindar dari serangan itu. Tapi jari tangan Kok Xiao-hong sudah mengarah ke kening Nona Kiong. Sekarang Nona Kiong tidak sempat lagi berkelit maupun mundur karena dia terhalang oleh ranjang. Tangan Kok Xiao-hong berhasil menjepit kain pengikat rambut Nona Kiong hingga pengikat rambut itu terlepas. Seketika itu rambut Nona Kiong yang panjang itu pun langsung terurai. Karena takut jalan darah di keningnya tertotok, terpaksa Nona Kiong mundur dan... Boom! Ia jatuh terlentang ke atas tempat tidur. Saat itu Kok Xiao-hong sudah menarik serangannya. Dia tidak bermaksud mencelakakan Nona itu, dia hanya ingin tahu siapa orang itu sebenarnya. Kiong Myun yang terbuka rahasianya jadi malu, dia tutupi wajahnya sambil berteriak-teriak. Kau, kau, kau tidak tahu malu. Kau, berani menghinaku katanya. Kok Xiao-hong tertegun, langsung dia memberi hormat kepada Nona Kiong. Maafkan, aku tidak tahu kalau kau seorang gadis katai Kok Xiao-hong. Jika kau anggap aku tidak sopan mohon kau maafkan aku. Di lemari pakaian itu aku kira ada pakaian Nona Hon, kau boleh pilih dan ganti pakaianmu yang basah itu. Itu kata Kok Xiao-hong. Sesudah itu Kok Xiao-hong berjalan keluar dari kamar itu untuk memberi kesempatan pada Nona Kiong berganti pakaian dan menutup pintu kamar itu. Melihat pemuda itu sangat sopan dan tidak mengganggu diri nua, kemarahan Nona Kiong pun perlahan-lahan reda juga. Sekalipun dia tidak setia kepada Nona Hon, tapi dia pria yang sopan, dan tahu aturan, pikir Nona Kiong. Kiong Mi Yun membuka lemari pakaian itu, dia memilih dan mengambil salah satu pakaian itu. Kemudian dia buru-buru mengenakannya. Begitu selesai berpakaian dan mengaca, Nona Kiong berteriak. Sekarang kau boleh masuk kata Nona Kiong. Kok Xiao-hong mendorong pintu kamar itu dan dia pun masuk. Dia terbelalak menyaksikan Nona Kiong yang cantik ketika berpakaian seperti wanita. Tapi Kok Xiao-hong tidak berani lama-lama memperhatikan Nona itu. Dia memberi hormat pada Kiong Mi Yun. Mengapa Nona bersembunyi di kolong ranjang kata pemuda itu sambil tersenyum manis. Aku kemari untuk mencari Hon-to-a kok kata Nona Kiong Mi Yun. Kau calon menantu keluarga Han, bukan? Pasti kau tahu di mana dia sekarang? Kok Xiao-hong tertegun seketika lamanya. Di mana kau kenal dengan Hon-to-a komu itu kata Kok Xiao-hong? Di tengah perjalanan. Dia sangat baik kepadaku, sekalipun kami baru berkenalan tapi sudah seperti saudara saja, kata Nona Kiong. Kemudian Kiong Mi Yun menceritakan pengalamannya dengan Hon-to-e-eng di rumah makan Nih Nih Lau mendengar cerita itu. Kok Xiao-hong yakin Nona ini mengira Hon-to-e-eng seorang pria? Nona aku bicara terus terang padamu. Di rumah Paman Han tidak ada anak lelaki yang bernama Eng. Karena Paman Han hanya mempunyai seorang puteri, namanya Hon-pue-eng. Kiong Mi Yun tersentak kaget. Jadi pemilik rumah ini Hon-tai-hiong kata si Nona. Benar. Hon-to-a-ko bilang Hon-tai-hiong itu ayahnya. Jadi mana mungkin dia sembarangan mengaku orang lain sebagai ayahnya kata si Nona. Kok Xiao-hong tersenyum. Paman Han hanya punya seorang puteri, dia tidak punya anak lelaki. Kiong Mi Yun tertegun lama sekali, baru dia bicara lagi. Jadi Hon-to-a-ko itu Nona Hon-pue-eng? Dia. Mengapa dia membohongiku? Maaf, aku boleh tahu siapa nama Nona? Kiong Mi Yun kata si Nona. Kok Xiao-hong tertawa? Nona Kiong, tadi kau juga berdandan seperti pria. Pada saat sedang kacau seperti sekarang ini, tentu bagi seorang Nona tidak leluasa melakukan perjalanan jauh seorang diri. Maka dia harus menyamar dan berpakaian seorang pria, itu wajar saja, Nona Kiong kata Kok Xiao-hong menjelaskan. Setelah sekian lama termenung, hati Nona Kiong mulai tenang. Sekalipun dia kelihatan agak kecewa. Dia tidak berduka, sekarang malah dia telah menemukan jawaban teka-teki yang pelik di benaknya selama ini. Akhirnya dia jadi geli sendiri tapi dia tahan tawanya hingga dia kelihatan cantik sekali. Selama ini aku selalu mempermainkan orang. Sekarang akulah yang dipermainkan oleh Honto aku, aku mendapat balasan yang setimpal pikir Nona Kiong. Tanpa sadar dia tertawa sendiri. Mataku sudah lamur, kata Kiong Mi Yun, kiranya dia juga sama seperti aku, dia seorang Nona. Tetapi jika benar dia Nona Hon aku harus membelanya. Kami berkumpul hanya dalam dua hari, aku tahu dia ahli silat dan sastra. Dia tunanganmu, mengapa kau tidak menyukainya? Sedikitpun Kok Siaw Hang tidak menyangka kalau Kiong Mi Yun akan bicara begitu. Aku, aku sangat menghormati Nona Hon, tetapi... Ak-ah-ah. Urusan pria dan wanita memang sulit untuk dijelaskan, kata Kok Siaw Hang agak gugup. Apa karena kau terpengaruh oleh kata-kata pamanmu itu desak Kiong Mi Yun? Terus terang aku bilang padamu, pamanmu itu bukan orang baik-baik. Dari mana kau tahu pamanku itu bukan orang baik-baik tanya Kok Siaw Hang? Tapi pemuda ini pun berpikir sendiri. Dia sudah lama bersembunyi di kolong ranjang itu, masakan gerak-gerik pamanku lepas dari pengamatannya pikir pemuda ini. Sedangkan Kiong Mi Yun tertawa mendengar pertanyaan pemuda itu. Pamanmu itu membohongimu. Akanku beritahu kau hal yang sebenarnya. Dia kemari untuk mencari harta keluarga Han kata Kiong Mi Yun. Kok Siaw Hang terkejut? Ibuku memang benci pada pamanku ini, tetapi ibu bilang pamanku itu seorang pria sejati. Tapi tidak ku sangka dia ternyata seorang yang budinya rendah dan tamat. Tetapi walaupun ibu itu adiknya tetapi dia tidak tahu belang kakaknya itu. Sedang nona ini tidak bermusuhan dengan pamanku, tidak mungkin dia ingin memfitnah orang lain secara sembarangan. Aku duga paman Jin sangat licik pikir Kok Siaw Hang. Aku heran, mengapa pamanmu itu sangat benci kepada Han Tai Hiong dan puterinya? Tapi jika kau ingin mengambil hati pamanmu, dan kau batalkan pertunanganmu dengan nona Han, terus terang aku katakan, kaulah yang bersalah kata nona Kiong melanjutkan. Kiong Mi Yun ternyata seorang yang berhati baik dan penuh kasih. Sesudah dia tahu honto akonya adalah hontweeng, tetapi dia tetap baik. Dia juga terkesan baik terhadap Kok Siaw Hang. Jadi honto aku seorang nona seperti aku, kami tidak bisa jadi suami istri. Tapi aku harap dia bisa menikah dengan pria yang baik. Orang Shiko ini kelihatan baik, jika jodoh mereka berlanjut aku gerang sekali pikir nona Kiong. Kok Siaw Hang tertawa? Perjodohan seseorang urusan pribadi, urusanku dengan nona Han tidak bisa aku jelaskan dengan dua tiga patah kata, lebih baik kita tidak membicarakan soal itu lagi, jangan kau ungkit lagi masalah itu kata Kok Siaw Hang. Kiong M. Yun tertawa. Hektometer. Kau bilang jangan diungkit, ketahui olahmu mengenai sifatku, jika belum jelas aku tidak akan puas. Pemutusan perjodohan itu akan membuat nona Han sengsara seumur hidupnya. Aku ingin bertanya padamu, di mana letak kekurangan dari nona Han itu hingga kau tidak menyukainya kata nona Kiong penasaran. Kok Siaw Hang benar-benar kewalahan? Aku tidak pernah bilang nona Han punya kekurangan, kata pemuda ini. Terus terang aku menghormatinya. Tapi ketahui olahmu soal jodoh tidak bisa dipaksa, aku hanya bisa mengaku bersalah kepadanya untuk selama-lamanya. Kiong M. Yun tertegur dan perlahan-lahan dia mulai menyadari kedudukan pemuda itu. Apa kau punya kekasih lain? Tanya Kiong M. Yun. Kok Siaw Hang mengangguk. Apakah kekasihmu itu nona yang bernama Cigiohian? Dari mana kau tahu soal itu? Tanya Siaw Hang. Kiong M. Yun tersenyum. Tadi ketika kau bergumam kau menyebut-nyebut namanya, aku sudah mendengar semuanya, kata Kiong M. Yun. Wajah Kok Siaw Hang merah. Benar, aku ada di sini sedang menunggu kedatangan mereka. Dia dan nona Han bersahabat baik, kata Kok Siaw Hang. Aku mencuri arak mereka, tapi arak itu telah direbut lagi oleh nenek itu. Jika mereka datang aku akan bertemu dengan mereka. Bagaimana aku bisa mempertanggung jawabkan guci arak mereka itu pikir nona Kiong atau lebih baik aku menyingkir saja dari sini? Tiba-tiba nona Kiong ingat pada Kong San Po. Apa yang dikatakan Kok Siaw Hang memang benar, jodoh tidak bisa dipaksa. Aku jatuh cinta kepada hantu aku, tidak aku sangka ternyata dia seorang nona juga. Apa jodohku memang harus pada? Tanda petik. Mendadak wajah nona Kiong kemerah-merahan. Dia sedikit jengah karena ingat pada Kong San Po. Hingga akhirnya dia mencemaskan keadaan Kong San Po tersebut. Kenapa sampai sekarang dia belum kembali juga pikir nona Kiong? Saat Kiong Myun sedang mencari alasan untuk pergi, malah Kok Siaw Hang justru berkata kepadanya. Nona Kiong, tadi kau bertanya kemana nona Hon pergi. Sekarang aku bertanya padamu, saat kau tiba di sini apa di sini sudah tidak ada orang lain? Saat kami ada di sini datang seorang nenek yang mengatakan dia tahu di mana nona Hon berada, kata Kiong Myun. Sialnya nenek itu merebut barang milik kami. Temanku sedang mengejar nenek itu, tetapi sampai sekarang dia belum kembali lagi. Nada suara nona Kiong sangat hawarir. Mendengar keterangan singkat nona Kiong, wajah Kok Siaw Hang berubah jadi serius sekali. Apa wanita tua itu cantik dan anggun dan dia mengenakan pakaian yang indah kata Kok Siaw Hang? Nona Kiong tersenyum geli. Dia memang cantik, pakaiannya indah. Tapi sayang wajahnya sudah keriput, maka aku bilang dia si nenek tua. Dia menarik, aku yakin saat masih muda dia memang seorang wanita cantik. Oh ya, apa kau tertarik pada wanita cantik atau tidak? Aku kira kakak Hon sangat cantik. Kau? Nona Kiong ingin bergurau dengan Kok Siaw Hang, tapi saat melihat wajah Kok Siaw Hang Nona Kiong jadi haran. Hai, kenapa kau? Apa kau kenal dengan nenek itu kata si Nona? Rupaya Kok Siaw Hang terkenang masa lalunya, saat dia datang ke rumah keluarga Hon, mereka mengalami musibah. Saat itu untuk pertama kali Kok Siaw Hang bersama ayahnya datang ke rumah keluarga Hon di Lok Yang. Dia baru berumur 9 tahun, Hon Pue Eng pun baru berumur 4 tahun. Karena Nona Hon masih kecil Kok Siaw Hang tidak mau bermain dengannya. Dia bermain-main dengan anak tetangga keluarga Hon. Setiap hari dia pergi ke gunung di belakang rumah keluarga Hon bersama teman-teman sebayanya itu. Mereka memancing, menangkap burung, memetik bunga liar dan sebagainya. Pada suatu hari saat Kok Siaw Hang sedang bermain bersama kawan-kawannya, Kok Siaw Hang mendadak melihat burung berbulu indah. Burung itu bertengger di sebuah pohon. Di bawah pohon itu ada sungai yang airnya deras. Kawan Kok Siaw Hang mengatakan, burung itu burung berkicau dan sangat bagus. Kok Siaw Hang tertarik dia ingin menangkapnya. Akanku tangkap burung itu, kawan kata Kok Siaw Hang. Jika tertangkap akanku hadiahkan pada kalian. Burung itu liar dan sulit ditangkap, kata kawannya. Kok Siaw Hang tersenyum. Di atas pohon pasti ada sarangnya, aku akan naik. Aku yakin ada anak burung yang belum bisa terbang, kata Kok Siaw Hang. Jangan, pohon itu sangat tinggi. Kawan-kawannya menjegahnya. Kok Siaw Hang seorang anak pemberani, dia perhatikan pohon itu sambil manggut-manggut. Aku punya akal untuk memanjat pohon ini, katanya. Di situ dia melihat sebuah batu besar cukup tinggi. Aku akan melompat ke batu besar dan meraih cabang pohon itu lalu aku naik, katanya. Jangan, bagaimana kalau kau jatuh? Kami akan disalahkan oleh Paman Hon, kata kawan-kawannya. Kok Siaw Hang tidak menghiraukan nasihat teman-temannya itu. Dia melompat ke batu besar dan berusaha meraih cabang pohon. Sekalipun masih kecil Ginkeng, Kok Siaw Hang sudah lumayan. Di luar dugaan sesudah berhasil meraih cabang pohon itu, rupanya cabang pohon itu telah rapuh dan tidak sanggup menahan berat badan Kok Siaw Hang. Tak ampun lagi dahan itu patah dan Kok Siaw Hang pun terjatuh. Untung jatuhnya tidak jatuh di atas batu, tapi Kok Siaw Hang jatuh ke dalam sungai yang akhirnya deras itu. Mau tak mau Kok Siaw Hang terbawa hanyut. Kedua kawan Kok Siaw Hang kaget, mereka mau menolong tidak berani, akhirnya mereka berdua kabur. Untung Kok Siaw Hang dibesarkan di yang C.O.W. Kota itu berdekatan dengan sungai Tiang Kang, Chang Chiang. Dia bisa berenang tapi arus sungai sangat deras, hingga dia tidak bisa bertahan di dalam air. Pada detik yang sangat berbahaya terdengar suara orang. Sambut ini. Kiranya di tepi sungai itu berdiri seorang perempuan cantik. Dia melemparkan angkinnya ke arah Kok Siaw Hang. Tak berpikir panjang Kok Siaw Hang meraih angkin itu. Tak lama dia merasa tubuhnya terangkat dari dalam sungai, dan dia sudah langsung berdiri di depan perempuan cantik itu. Perempuan itu menatapnya tajam. Kau masih kecil, kungfumu lumayan. Apakah putra Han Tai Hiong tanya perempuan itu? Bukan, ayahku Kok Jusih, kata Kok Siaw Hang. Bibi kenal pada Han Tai Hiong. Perempuan cantik itu mengelah napas panjang. Sudah lama aku tak pernah bertemu dengannya, apakah dia tak punya anak lelaki? Tidak. Paman hanya punya anak perempuan, kata Siaw Hang. Namanya Han Pue Eeng. Perempuan itu manggut-manggut. Namanya Pue Eeng, kata dia. Dia menunduk kelihatan sedang berpikir. Rumah Paman Han tidak jauh dari sini. Bagaimana jika bibi ikut aku ke rumahnya? Tidak. Aku tidak ingin menemuinya, kata perempuan itu. Jika kau pulang kau jangan beritahu bahwa kau telah bertemu denganku. Kenapa tanya Kok Siaw Hang? Kau masih kecil jangan banyak bertanya, katanya. Sesudah itu dia obati luka di kaki Kok Siaw Hang. Sambil tertawa dia bilang. Nakkah sangat nakal, lebih baik kau bohongi ayah dan Paman Han supaya kau tidak dimarahi oleh mereka. Jangan bilang kau bertemu denganku, katanya. Baik, bi, kata Siaw Hang. Kemudian wanita itu berjalan pergi. Saat itu dia ingat ayahnya bilang, dia tak boleh main jauh-jauh karena akan segera pulang. Saat itulah Kok Siaw Hang terperanjat. Wanita itu benar, aku harus membohongi ayah dan Paman Han, pikir Kok Siaw Hang. Saat pulang pakaian Kok Siaw Hang kotor, dia takut tayah atau pelayan Hon Tai Hiong akan melihatnya. Maka itu dia berjalan lewat pintu samping dengan mengendap-endap dan melintasi kamar Hon Tai Hiong. Kebetulan Hon Tai Hiong sedang bicara dengan istrinya. Aku lihat Siaw Hang lumayan, maka dia akan kujodohkan dengan putri kita, kata Hon Tai Hiong. Bagaimana menurut pendapatmu? Anak itu agak liar aku takut tidak cocok dengan putri kita, kata istri Hon Tai Hiong. Hon Tai Hiong tertawa sambil berkata. Anak lelaki memang begitu, mereka lebih nakal dibanding anak perempuan, tapi jika sudah dewasa belum tentu ia nakal, loh kata suaminya. Ya, jika kau merasa setuju aku pun tidak keberatan, kata istrinya. Kau juga tahu selama ini aku menurut saja. Hon Tai Hiong mengelah nafas. Ya, memang adatku sangat jelek. Selama ini pasti kau hidup tertekan, kata Hon Tai Hiong. Nyonya Han tersenyum. Tidak. Aku puas karena kau menyukaiku keren Nyonya Han pada suaminya. Aku harap kau bahagia dan gembira, tapi beberapa hari ini, aku lihat kau murung seolah punya masalah, iya kan kata suaminya. Nyonya Han mengelah nafas. Ya ah. Ketika Teg Hiong sedang memetik daun teh, dia sempat melihat seorang wanita di dalam rimba. Gerak-gerik wanita itu mencurigakan, saat terlihat oleh Teg Hiong dia langsung menghilang, kata istrinya. Kau curiga itu dia, kata Hon Tai Hiong. Aku takut dia akan mengganggu kita, kata istrinya. Jika kau tak suka aku akan mengusirnya, kata Hon Tai Hiong. Jangan. Kau jangan ganggu dia, aku takut kata Nyonya Han. Begitulah Kok Xiao Hang tanpa sengaja mendengar pembicaraan itu. Kok Xiao Hang kaget karena ada akan dijodohkan dengan Hon Wei Eng. Nona itu rambutnya dikepang, dari hidungnya selalu keluar ingus, sangat menjijikan. Jika dia jadi istriku aku tidak mau pikir Kok Xiao Hang. Kok Xiao Hang tahu pasti suami istri itu sedang membicarakan perempuan yang baru saja menolong dia dari dalam sungai. Jika Bibi Hon tidak menyukai perempuan itu, Paman Hon akan mengusirnya. Apakah dia wanita jahat? Mengapa dia melarang aku memberitahu Paman Hon tentang pertemuannya denganku? Tapi dia telah menyelamatkan aku dari bahaya. Sekalipun dia jahat aku tetap harus memegang janjiku tidak akan memberitahu Paman Hon pikir Kok Xiao Hang. Kok Xiao Hang segera menyelingap ke kamarnya. Saat dia masuk, Kok Xiao Hang melihat ayahnya ada di kamarnya sedang duduk. Bukan main kagetnya Kok Xiao Hang ketika itu. Ayahnya mengawasi dia sambil bertanya. Dari mana kau? Habis bermain-main di sungai kata Xiao Hang. Kau jatuh, ya? Ya, untung ada orang yang menolongiku, kata Kok Xiao Hang. Siapa? Ayah aku hanya akan memberitahu ayah saja, tapi ayah harus berjanji tidak akan memberitahu Paman Hon, kata Kok Xiao Hang. Kenapa begitu tanya ayahnya? Karena aku sudah berjanji pada orang itu. Ayahnya tersenyum, dan berkata. Baiklah, katakan saja, kata ayahnya. Kok Xiao Hang tidak pernah berbohong, maka itu semua dia ceritakan semuanya pada ayahnya apa yang dia alami tadi. Setelah mendengar cerita dari anaknya Kok Jusih menghela nafas. Jadi kau bertemu dengan seorang wanita, baik ayah berjanji tak akan memberitahu Paman Hon. Lekas kau ganti pakaian kata ayahnya. Ayah, apakah kau tahu siapa wanita itu? Apakah dia orang jahat atau orang baik? Ayah tanya Kok Xiao Hang. Ayah Xiao Hang hanya bilang begini. Sudahlah, kau masih kecil, jangan usil, kata ayahnya. Ayah telah menjodohkan kau dengan nonahan, kau jangan memalukan ayah. Sudah jangan akal. Setelah dia bertunangan dengan nonahan, ibu nonahan meninggal dunia. Enam tahun kemudian saat Kok Xiao Hang sudah berumur enam belas tahun, ayahnya meninggal. Siapa wanita itu dia jadi tidak tahu namanya. Hari ini Nona Kiong bertemu dengan wanita itu, pasti dia wanita yang menyelamatkan aku dulu pikir Kok Xiao Hang. Itu sudah belasan tahun yang lalu, pasti wanita itu sekarang sudah tua sekarang. Saat itu Nona Kiong sedang menatapnya dan langsung menegurnya lagi. Hai, apa yang sedang kau pikirkan? Aku yakin kau tahu siapa nenek itu, kata Nona Kiong. Kok Xiao Hang tersentak dari lamunannya. Aku pun tak tahu siapa nenek itu. Jika dia bilang dia tahu di mana nonahan, pasti dia tak bohong, kata Kok Xiao Hang. Saat itu tenaga Nona Kiong telah pulih kembali. Dia ingin menghindar dari Cik Gio Kiong dan kakaknya. Ditambah lagi dia sedang mencemaskan keselamatan Kong San Po. Aku tahu ke mana nenek itu pergi. Kita harus segera ke sana untuk mencarinya, kata Nona Kiong. Baik, kata Kok Xiao Hang. Mari kita pergi bersama-sama ke sana. Di sepanjang jalan mereka tak melihat Kong San Po, mereka sampai di depan air terjun. Saat melihat air terjun itu Kok Xiao Hang berpikir. Pantas air sungai itu deras, ternyata di sini ada air terjun, jadi sumber sungai itu dari sini pikir Kok Xiao Hang. Sesudah itu dia mengawasi kesekitarnya. Menurut Nona Kiong nenek itu bilang dia kenal keluarga Han, pasti dia tinggal di sekitar tempat ini. Karena tidak mau berhubungan dengan keluarga Han, maka dia tidak tinggal di desa, tapi dia tinggal di gunung ini. Anehnya di sini tidak ada rumah, dan jalannya pun buntu. Di mana dia tinggal pikir Kok Xiao Hang. Nona Kiong cemas bukan main karena jalan itu buntu. Mereka hanya melihat air terjun. Dia bingung bukan main. Heran. Kemana perginya kakak Kong San pikir Nona Kiong. Kemudian dia memanggil-manggil nama Kong San Po. Kong San To Ako, di mana kau teriaksi Nona? Tapi tidak ada jawaban selain deru suara air terjun itu. Sudah tidak ada jalan lagi, lebih baik kita kembali ke rumah keluarga Han. Jika dia tidak menemukan Nenek itu, pasti dia kembali akan mencari kukata Nona Kiong. Kok Xiao Hang pun berpikir begitu? Mereka tidak tahu saat itu justru Kong San Po berada di balik air terjun itu. Di dalam goa itu dia bertemu dengan musuh yang tangguh sekali. Ini untuk pertama kalinya dia bertemu musuh hebat sejak dia berkelana di dunia persilatan. Saat Kong San Po sedang mengejar si Nenek yang mengambil guci arak obat itu, dia agak tertinggal karena tadi harus membebaskan totokan si Nenek pada Kiong Myun. Saat dia sampai ke air terjun, Nenek itu sudah tidak kelihatan lagi. Kong San Po tercengang lalu berpikir. Jelas aku melihatnya dia lari ke arah sini, bagaimana mendadak bisa hilang? Kemana perginya Nenek tua itu pikir Kong San Po bingung bukan main? Apa dia bersembunyi di balik air terjun ini? Dia belajar silat pada Ciu Ciu selama 8 tahun? Kebetulan gurunya itu pandai sekali berenang. Karena dia yakin Nenek itu tidak bisa bersembunyi di sekitar tempat itu, kecuali di balik air terjun, maka dia jadi penasaran sekali. Dia bisa masuk ke air terjun, mengapa aku tidak bisa begitu pikir Kong San Po? Dengan jurus burung walet menembus tirai, dia melompat ke balik air terjun itu. Sesudah melewati air terjun, dia menemukan sebuah terowongan atau jajan goa. Keluar dari goa, dia sampai di sebuah lembah yang sangat indah. Ketika dia menengadah, dia melihat ada sebuah rumah batu hingga Kong San Po jadi girang sekali. Kiranya Nenek itu kabur ke tempat ini pikir Kong San Po yang wajahnya jadi berseri-seri. Saat Kong San Po sedang berpikir, bagaimana caranya dia harus menemui Nenek itu? Kong San Po mendengar suara orang yang suaranya sudah sangat diakkenal. Suhu, itu bocah yang bertarung denganku, kata orang itu. Pada saat Kong San Po menoleh ke samping, dia melihat seorang tua sedang berjalan dengan orang yang bicara tadi. Orang tua yang rambutnya sudah putih itu menatap ke arah Kong San Po. Sedang di samping orang itu, ada pemuda yang memelihara bewo. Orang itu tidak lain dari Pau Yang Hian yang pernah bertarung dengannya. Sebenarnya Kong San Po sedang mencari si Nenek, tidak diakira dia akan bertemu dengan Pau Yang Hian dan Si Bun Soya, guru si bewok ini. Bukan main kagetnya pemuda ini ketika itu. Saat itu si Bun Soya sedang menatap dengan tajam ke arah Kong San Po, lalu mendengus dengan suara dingin sekali. Hektometer. Jadi kau bocah yang telah memusnahkan ilmu silat muridku itu, kata si Bun Soya. Benar, kata Kong San Po dengan gagah. Dia menggunakan ilmu hawahiat untuk mencelakai orang lain, maka kumusnahkan ilmunya itu. Lalu kau mau apa? Si Bun Soya tertawa dingin. Baik. Aku dengar kau juga mahir ilmu hawahiat, apa benar? Aku ingin menjajal kepandayanmu itu, kata si Bun Soya dengan suara dingin. Bab 19 Mendengar di adi tantang, Kong San Po terpaksa bersikap waspada. Dia mengawasi orang tua yang rambutnya sudah ubanan dan matanya pun sudah keputih-putihan. Ilmu hawahiatu yang kau sebutkan itu ilmu beracun dari aliran sesat kata Kong San Po. Jika orang berhasil menguasai ilmu itu hingga sempurna, apa yang harus dibanggakan? Muridmu menindas orang dengan ilmu itu, masih bagus aku tidak membunuhnya. Po yang hian yang berada di belakang gurunya dengan gusar membentak. Kau pandang ilmu silatku rendah. Sekarang di hadapan guruku kau tak mau mengaku bersalah. Aku kira kau hanya berani pada orang yang ilmu silatnya lebih rendah darimu saja kata Po yang hian. Kau sudah mengatakannya itu sama saja kata Kong San Po. Tapi aku kira kau tidak mengerti maksudku. Hari itu aku bilang padamu, aku memang kurang menghargai pada orang yang menggunakan ilmu beracun itu. Belum berhasil menguasai ilmu itu sudah yok sudah pamer. Kata-kataku itu tidak aku tujukan pada kalian, guru dan murid. Sebenarnya ucapan Kong San Po tempoh hari memang ditujukan pada keduanya. Si Bun Soya tertawa dingin. Kau pandang rendah wahiat tuh, tapi kenapa kau juga mempelajarinya katanya dingin. Karena aku tahu ada orang yang belajar ilmu ini, aku pun belajar agar aku tahu ilmu racun untuk melawan racun jawab Kong San Po. Aku belajar ilmu itu dan aku ingin tahu, bagaimana kau bisa melawan ilmu racubinku dengan ilmu racunmu. Aku ingin tahu siapa yang lebih lihai di antara kita berdua kata Si Bun Soya. Tiba-tiba orang tua itu menyerang dan suara serangannya terdengar hebat sekali. Kemudian tercium bau amis yang mampu membuat kepala orang pening, walaupun tidak sebau amis pukulan Pou Yang Hyan. Ketika melihat serangan Si Bun Soya, tentu saja Kong San Po tersentak kaget bukan main. Hektometer. Si iblis tua ini telah menguasai ilmu itu sampai tingkat yang ke-8, pikir Kong San Po. Dia hebat, mungkin kepandainya di atas kepandain ku? Buru-buru Kong San Po menangkis serangan itu. Dia juga sudah menguasai ilmu itu sampai tingkat 8. Saat serangan beradu tampak tubuh Si Bun Soya bergoyang gotang, sedangkan Kong San Po terhuyung-huyung mundur ke belakang sejauh tiga langkah. Si Bun Soya merasakan telapak tangannya ngilu, sebaliknya Kong San Po merasakan seolah sebelah tangannya tak bisa dia gerakan. Jika kedua lawan sudah sama-sama sampai tingkat 8, apalagi lewek yang si Bun Soya lebih tinggi, tak heran kalau Kong San Po jadi kalah setingkat. Untung hanya sekejap tangan Kong San Po sudah pulih kembali. Si Bun Soya yang tangannya ngilu buru-buru mengerahkan hawa murninya untuk memulihkan jalan darahnya. Dia sadar jika tidak segera bertindak racun yang ada di telapak tangannya akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Menyaksikan lawannya tidak keracunan si Bun Soya terperanjat juga. Ilmu wahiatu bocah ini lebih hebat daripu. Untung lewek kangku lebih tinggi darinya, kalau tidak aku bisa celaka di tangannya pikir si Bun Soya. Si Bun Soya sudah berpengalaman luas. Begitu tahu lawannya tangguh dia jadi waspada dan berpikir akan menggunakan siasat untuk menghadapi anak muda ini. Segera dah menyerang Kong San Po, tapi pemuda itu juga menangkis serangan itu. Tak lama mereka sudah bertarung dengan hebat sekali. Tanpa terasa mereka sudah bertarung lewat seratus jurus lebih. Sekujur tubuh Kong San Po mandi keringat. Tapi dia masih bisa bertahan, hal itu tentu saja membuat si Bun Soya kaget bukan kepalang. Bocah ini hebat sekali. Jika kali ini aku tidak bisa mengalahkannya, elak dia bakal jadi lawanku yang paling tangguh pikir si Bun Soya. Sebaliknya Kong San Po berpikir lain. Apakah Myun masih ada di rumah keluarga Han atau tidak? Mudah-mudahan dia tidak kemari. Si iblis tua ini lihai luar biasa pikir Kong San Po. Tanpa terasa hari pun mulai senja. Kong San Po tidak mengetahui jika saat itu nonak yang justru berada di balik air terjun. Pada saat bersamaan seorang pemuda dan pemudi tiba di rumah keluarga Han yang telah hancur terbakar. Mereka adalah Chi Giok Fang dan Chi Giok Hian. Malam setelah Gu Chi arak mereka dirampas oleh Kiong Myun, dengan sangat gelusar mereka melakukan pengejaran. Namun, usaha mereka sia-sia saja. Sebenarnya lenyapnya Gu Chi itu tidak menjadi masalah bagi mereka berdua, karena arak itu bisa membuat lagi, sekalipun membuatnya butuh waktu dua tahun. Chi Giok Hian sangat kesal lantaran kehilangan Gu Chi arak itu. Dini itu harus mengubah semua rencananya. Arak Kiu Tian San yang Pek Ho A Chiu itu akan mereka hadiahkan kepada Han Tai Hiong untuk mengobati lukanya. Mereka berharap jika Han Tai Hiong diberi arak obat itu, tentu orang tua itu tidak akan begitu gusar kepada Kok Siao Hang yang membatalkan pertunangan dengan puterinya itu. Tapi sekarang arak itu lenyap. Jelas rencana dia akan kandas. Padahal kekasihnya, Kok Siao Hang sudah lebih dahulu datang ke luk yang untuk membatalkan perjodohannya dengan nona Han? Mana mungkin harus menunggu dua tahun lagi baru mengantarkan arak obat itu? Sekalipun arak sudah lenyap mereka tetap menuju ke luk yang, ke rumah Han Tai Hiong. Kanda Kok membatalkan pertunangannya demi aku pikir Chi Giok Hian. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Aku cemas sekali. Chi Giok Hiong pun cemas, adiknya Chi Giok Hian akan menjodohkan dia dengan nona Han. Dia memang tertarik pada nona itu. Dia berharap bisa menjadi suami nona Han. Tapi hilangnya guci arak membuat mereka kecewa bukan main. Mereka juga tak tahu apakah Kok Siao Hang sudah membatalkan pertunangannya atau belum. Sudah lama aku dengar sifat Han Tai Hiong sangat keras, dia juga sangat benci pada segala kejahatan. Jika dia halangi niat saudara Kok, karena tidak suka pada nona Han. Lalu apa yang akan terjadi? Sedang aku harus bagaimana pikir Chi Giok Fang? Sesudah berpikir cukup lama, kembali Chi Giok Fang melamun. Aku ingin agar saudara Kok berhasil agar adikku bisa berjodoh dengannya, dan aku dengan nona Han. Demi adikku Giok Hian, aku siap berusaha. Sebaliknya bagi aku sendiri, bagaimana? Ah, ini mungkin dosa besar bagiku, karena secara tidak langsung aku merebut calon istri orang. Saudara Kok dan nona Han memang pasangan yang serasi. Aku memihak kepada adikku, tetapi aku juga harus ingat pada nasib nona Han. Jika saudara Kok berhasil membatalkan perjodohannya, dan nona Han putus asa kemudian terjadi sesuatu atas dirinya, Bukankah secara tidak langsung akulah yang mencelakakannya pikir Chi Giok Fang? Tak lama keduanya telah sampai di depan rumah Han Tai Hiong yang sebahagian besar telah musnah terbakar. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan keadaan rumah itu mereka langsung masuk dan menyaksikan reruntuhan rumah Han Tai Hiong yang hangus terbakar api. Melihat keadaannya, mungkin keluarga Han telah diserang oleh musuh besarnya, kata Chi Giok Hiong pada kakaknya. Chi Giok Fang mengerutkan dahinya. Aku tidak tahu saudara Kok dan nona Han sudah sampai di sini atau belum kata Giok Fang. Sejak di perjalanan Chi Giok Hiong sudah mencemaskan keadaan Kok Xiao Hong, dia khawatir terjadi sesuatu atas diri kekayahnya itu. Apakah Han Tai Hiong akan setuju ayas pembatalan perjodohan itu? Begitu yang berkecamuk dalam diri nona Chi. Sekarang sesudah menyaksikan keadaan rumah keluarga Han yang telah terbakar itu, Chi Giok Hiong bertambah mencemaskan keadaan Kok Xiao Hong. Dia khawatir kekasihnya itu bertemu dengan musuh besar keluarga Han dan dia mengalami kecelakaan. Karena kita sudah ada di sini mari kita periksa kebagian dalam rumah ini kata Chi Giok Fang pada adiknya. Nona Chi mengangguk. Baiklah, kata dia. Aku pernah tinggal di rumah ini. Biar aku yang jadi penunjuk jalan. Mari kita ke kamar nona Han, kata Chi Giok Hiong. Begitu baru sampai di luar kamar itu, mereka mencium bau dupa di kamar nona Han dan mungkin masih menyala. Harumnya menyebar ke segala penjuru. Sebelum sampai ke kamar itu mereka sudah mencium bau harum dupa itu nona Chi Girang. Dia mengira nona Han ada di rumah. Pue Eng, apakah kau ada di dalam kata nona Chi? Panggilan nona Chi tidak mendapat jawaban. Ini tentu saja membuat kedua muda mudi itu jadi tegang. Apa di kamar itu ada orang lain pikir nona Chi? Chi Giok Hiong pernah bermalam di rumah keluarga Han beberapa bulan lamanya. Dia juga sudah tahu kebiasaan nona Han yang setiap akan tidur selalu membakar dupa wangi. Tidak mungkin orang lain berani masuk ke kamarnya, pikir nona Chi. Aku yakin dia sudah sampai lalu pergi lagi. Chi Giok Hiong mengintai ke dalam kamar lewat jendela, tapi keadaan kamar itu sepi-sepi saja. Aku pernah tidur di kamar ini. Kakak kau mau ke dalam untuk melihatnya atau tidak kata nona Chi? Wajah Giok Fang merah. Jangan. Itu kurang baik, kata Giok Fang mencegah adiknya. Chi Giok Hiong tertawa. Kakak terlalu canggung, bagaimana kalau kelak? Tanda petik. Tiba-tiba wajah Giok Fang berubah jadi serius. Dik, kau jangan bicara sembarangan, saat ini nona Han tetap masih calon istri Kok Siau Hang bisik kakaknya. Kata-kata yang diucapak oleh kakaknya sebagai peringatan saja, tetapi oleh Giok Hiong ditanggapi sebagai sebuah sindiran. Benar. Memang kan Dako belum membatalkan perjodohannya dengan nona Han? Semua masalah di dunia sulit diduga. Siapapun tidak akan ada yang tahu, apa yang akan terjadi kelak? Aku berpikir terlalu muluk-muluk begitu pikir nona Chi. Melihat adiknya termenung agak murung, Giok Fang sadar dia telah salah bicara dan dia merasa bersalah. Atau setidaknya tadi dia telah melukai hati adiknya. Kau jangan resah, Chi Giok Fang menghibur adiknya, Aku rasa Kok Siau Hang tidak akan menjilat ludah dan berubah pikiran. Aku yakin dia akan setia kepadamu. Nona Chi tertawa dengan terpaksa. Siapa yang resah kata nona Chi? Justru aku khawatir kaulah yang resah. Tetapi aku lihat kamar ini kelihatan aneh. Sekarang nona Han tidak ada di kamar ini, Apa salahnya jika kita masuk ke kamarnya untuk melihat-lihat keadaan kamarnya? Siapa tahu kita akan menemukan sesuatu? Sesudah berpikir sejenak, Chi Giok Fang pun mengangguk juga. Mereka masuk dan tampak kamar itu tampak berantakan sekali. Tadi Kok Siau Hang menyiram nona Kiong, sehingga kamar itu jadi becek oleh air. Tak heran kalau jejak kaki di kamar itu jadi kelihatan jelas sekali. Ketika mereka memperhatikan keadaan itu, Jelas di lantai banyak jejak kaki, Ada jejak yang kecil, Itu pasti jejak kaki perempuan dan laki-laki. Melihat hal itu Chi Giok Hian jadi curiga. Siapalah lelaki yang masuk ke kamar nona Han ini? Apakah titik apakah? Aha! Tidak seharusnya aku tidak berpikir begitu. Tak mungkin Kok Siau Hang berhubungan kembali dengan nona Han di belakangku. Aku rasa Pui Eeng juga tidak akan berbuat begitu pikir. Nona Chi tapi hatinya bimbang bukan main. Saat nona Chi sedang melamun kakaknya bicara. SST. Ada orang datang kemari bisik Giok Fang. Buru-buru mereka keluar dari kamar itu. Benar saja mereka mendengar langkah kaki mendatangi. Tak lama terlihat seorang tua sedang berjalan di halaman rumah sambil berteriak-teriak memanggil nama Siau Hang. Siau Hang. Siau Hang. Chi Giok Fang dan Chi Giok Hian tertegun menyaksikan kedatangan lelaki tua itu. Ketika Chi Giok Fang hendak bertanya kepada lelaki tua itu, lelaki tua itu langsung berkata. Eh, bukankah kalian Giok Fang dan Giok Hian kata lelaki tua itu? Mereka mengangguk mengiakan. Apa di dalam tidak ada kok Siau Hang tanya orang tua itu lagi? Tidak ada kami sedang mencarinya, kata Giok Fang. Kalau begitu dia sudah pergi, kata lelaki tua itu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu kedua muda-mudi itu tercengang. Mohon bertanya siapa nama besar Loh Chian Pue, dari mana Chian Pue mengetahui nama kami kata Giok Fang. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Nama Lohu Jentian Ngo, kata lelaki tua itu. Aku ini Paman Kok Siau Hang. Dia baru saja dari markas Kepang. Sesudah Jentian Ngo sampai ke markas Cabang Kepang ketika ditunggu-tunggu cukup lama. Kok Siau Hang belum juga kembali. Karena Lio Kun Lun khawatir terjadi sesuatu atas diri Kok Siau Hang, dia minta agar Jentian Ngo mencarinya lagi di rumah Hon Tai Hiong. Kebetulan Jentian Ngo bertemu dengan Chi Giok Fang dan Giok Hian. Kami sudah lama mendengar nama besar Loh Chian Pue, tapi kami tak tahu kalau Chiang Pue Paman Kok Siau Hang kata Giok Hian. Tiba-tiba jari tangan Jentian Ngo bergerak ditujukan ke arah sebuah pohon. Sungguh mengejutkan, kiranya tenaga Jentian Ngo tersebut mampu membuat tujuh buah lubang pada pohon tersebut. Mungkin Jentian Ngo sengaja ingin memamerkan kepandainya di depan mereka. Dan ini membuat kedua anak muda itu kaget bukan main. Tak lama terlihat Jentian Ngo tersenyum. Ini ilmu pedang Cip Siu Kiam Hoat milik keluarga kami, kata Jentian Ngo, kok Siau Hang telah belajar ilmu ini dari ibunya. Kalian pasti pernah melihatnya, bukan? Kedua muda mudi itu langsung memberi hormat. Kalian tidak perlu sungkan, kata Jentian Ngo. Nona Chi urusanmu sudah aku ketahui semuanya. Kapan? Kalian sampai di sini? Kami baru saja sampai, kata Chi Giok Hian dengan wajah kemerah-merahan. Kami belum bertemu dengan Kok Siau Hang. Jadi Chian Pue sudah bertemu dengannya di sini? Tadi Siang Lohu dari sini, Lohu bertemu dengan Siau Hang, kata Kian Tian Ngo. Sesudah mendengar keterangan Jentian Ngo mereka girang tetapi juga kesal. Kiranya jejak lelaki yang ada di kamar itu jelas jejak Kok Siau Hang. Pantas pamannya mencarinya kemari pikir Chi Giok Hian. Banyak yang kami tidak ketahui, maka itu kami ingin minta petunjuk dari Chian Pue Te, kata Nona Chi. Jentian Ngo Manggut. Baik, mari kita bicara di dalam saja. Apa kalian telah menemukan sesuatu yang tidak beres di kamar ini, kata Jentian Ngo? Jentian Ngo ini sudah berpengalaman, begitu melihat wajah Nona Chi Murung dia langsung tahu, apa yang sedang dipikirkan oleh Nona ini. Dia tahu Nona Chi cemburu kepada keponakannya. Tadi siang pada saat Jentian Ngo sudah pergi, Kok Siau Hang baru mengetahui di kamar itu ada Kiong Myun sedang bersembunyi di kolong ranjang Nona Han. Saat dia kembali dan melihat bekas jejak sepatu kain milik wanita dan lelaki ada di kamar itu, dia langsung menduga bahwa Kok Siau Hang telah bertemu dengan Nona Han di kamar itu. Celaka pikir Jentian Ngo. Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Ternyata gadis busuk itu sudah ada di sini dan telah mendengar pembicaraanku dengan Kok Siau Hang pikir Jentian Ngo. Dia mengira bekas jejak kaki itu pasti jejak kaki Nona Han. Demikian juga anggapan Nona Chi. Dalam sekejap timbul ide di benak Jentian Ngo yang licik saat itu juga. Dengan sengaja lelaki tua licik ini mengelah napas panjang. Nona Chi, kata Jentian Ngo. Kau seorang Nona yang sangat cerdik dan cerdas. Kok Siau Hang masuk ke dalam kamar ini, jika bukan untuk menemui tunangannya dengan diam-diam, lalu untuk apa? Padahal Lohu sering menasihati dia, aku bilang kau jangan mendekati gadis busuk itu. Tapi dia tidak mau mendengar nasihatku. Aha! Aku jadi tidak enak hati padamu. Jentian Ngo benar-benar satu manusia licik dan banyak akalnya. Dia berkata begitu tidak lain maksudnya ingin mengatakan bahwa Kok Siau Hang itu tidak setia. Jika Kok Siau Hang kelak tahu dia berkata begitu, dia yakin keponakannya tidak akan menyalahkan dia, karena dia tidak bilang dia melihat perbuatan keponakannya itu dengan metu kepalanya sendiri. Dengan demikian bisa dibayangkan betapa liciknya Jentian Ngo ini. Sekalipun kedua muda muda mudi itu tidak punya bukti bahwa Kok Siau Hang mengadakan pertemuan gelap, tapi hati Chi Giokon tetap terguncang dan sakit. Pantas kami tidak bertemu dengan mereka, rupanya mereka keperguk oleh pamannya ini saat sedang berduaan, dan merasa tidak enak hati. Lalu mereka pergi entah ke mana pikir Nonachi. Tidak ku sangka ternyata sifat Kok Siau Hang itu begitu. Dia berjanji padaku tetapi diam-diam dia menemui Han Tui Eeng. Chi Giokfang termangu dia sangat bersimpati kepada adiknya yang malang itu. Tetapi di hatinya dia tidak menyalahkan pertemuan itu. Nona Han calon istrinya, wajar mereka bertemu sekalipun di kamar Nonahan, pikir Chi Giokfang. Malah jika mereka sampai menikah, seharusnya Giokhian mengucapkan selamat. Dia juga sahabat baik Nonahan. Tapi Chi Giokhian jauh lebih cermat dibanding dengan kakaknya. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. Mengapa Jentian Gou tidak setuju Kok Siau Hang menikah dengan Nonahan? Sekalipun dia bukan sahabat Hon Taihiong, tapi setidaknya dia punya hubungan. Sedang dengan kami dia tidak punya hubungan. Lalu mana mungkin dia membohongi aku pikir Nonachi? Saat itu seolah-olah Jentian Gou sudah bisa membaca isi hati Nonachi. Sebenarnya aku tidak punya masalah dengan Nonahan, kata Jentian Gou. Aku tidak setuju keponakanku menikah dengan Nonahan hanya karena Han Taihiong saja. Oh begitu kata Nonachi. Aku minta petunjuk sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini. Aku beritahu pada kalian, Han Taihiong itu bukan orang baik-baik, kata Jentian Gou. Kedua muda-mudi itu kaget. Apa? Kau bilang Han Taihiong bukan orang baik, maksud lo Cian Pue, bagaimana? Nah, ini yang dikatakan orang peta wajahnya, tetapi tidak tahu isi hatinya kata Jentian Gou. Hari ini baru aku ketahui bahwa Han Taihiong itu bersekongkol dengan bangsa Mongol. Mendengar keterangan itu matuk kedua anak muda itu terbelalak saking herannya. Lo Cian Pue bilang dia bersekongkol dengan bangsa Mongol, mana mungkin begitu kata mereka. Semua yang terjadi di tempat ini, itu semua rencana dia kata Jentian Gou memberi penjelasan. Dengan Kero membakar rumah sendiri orang akan mengira bahwa dia bertemu dengan musuh yang tangguh. Liu Kunlun, ketua Kepang Cabang Lok yang pun telah menemukan bukti yang kuat mengenai keterlibatan Han Taihiong dengan bangsa Mongol itu. Keterangan Jentian Gou ini sengaja dia perkuat dengan mengatakan, bahwa ketua cabang Kepang Dilok yang salah bisa menjadi saksi Jentian Gou. Dengan demikian keterangan itu seolah bisa dipercaya. Setelah beberapa saat tertegun Cigiok Fang mulai bicara. Semua ini terjadi di luar dugaan, tetapi Tanda petik Jentian Gou tahu apa yang akan dikatakan oleh Cigiok Fang, maka itu dia buru-buru memotongnya. Memang aku juga tidak tahu apakah Nona Hon bersekongkol dengan ayahnya atau tidak kata Jentian Gou. Aku tidak berani sembarangan menuduh dia. Yang jelas Han Taihiong seorang pengkhianat. Maka itu aku sebagai Paman Kok Siau Hang tentu tidak setuju dia menikah dengan Nona Hon. Padahal dia bilang dia akan membatalkan pertunangannya dengan Nona Hon. Tetapi entah mengapa setelah bertemu dengan Nona Hon dia jadi ragu-tagu. Dia tidak mau mendengar nasihatku sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi aku nasihatkan. Pada kalian. Nasihat apa? Tanya Nona Chi. Aku dengar kalian mau memberi arak obat untuk Hon Taihiong, menurutku pendapatku lebih baik jangan. Kata Jentian Gou. Cigiok Hian tersenyum getir. Mau memberi arak itu pun sekarang sudah tidak mungkin kata si Nona. Mengapa tanya Jentian Gou? Arak obat itu telah dicuri orang jawab Nona Chi. Mendengar jawaban Nona Chi tersebut kelihatan Jen. Tian Gou agak kaget. Siapa yang mengambil arak obat kalian itu kata dia. Jentian Gou yakin kedua muda mudi ini pasti berilmu sila tinggi. Jika arak obat itu sampai jatuh ke tangan orang itu, pasti orang itu tangguh sekali. Dua orang muda muda mudi yang usianya sebaya dengan kami, kata Cigiok Fang. Sungguh memalukan sekali. Sampai saat ini kami tidak tahu asal-usul mereka itu. Mendengar keterangan itu Jentian Gou melongo keheranan. Kalau begitu kalian tidak perlu lama-lama di tempat ini kata Jentian Gou. Cigiok Fang berpikir. Dia tidak mungkin membohongi kami. Sekarang kok Xiaohang sudah berbaikan lagi dengan Nona Han? Jika dia bertemu dengan Nona Han pun apa gunanya pikir Cigiok Fang? Tapi jika sampai bertemu, aku akan memberi selamat kepada mereka. Tapi aku khawatir adikku akan berduka sekali. Adik apa yang dikatakan locian kue ini benar kata Giyok Fang? Mari kita pergi saja Cigiok Hian diam saja. Apa kalian punya urusan lain? Tanya Jentian Gou. Tidak. Tapi sudah lama kami meninggalkan rumah. Kami berniat pulang kata Cigiok Fang. Jika kalian tidak punya urusan penting sebaiknya kalian jangan pulang dulu, kata Jentian Gou. Apa Cian Pue ingin kami membantumu kata Giyok Fang? Itu bukan urusanku tapi urusan Kepang. Aku hanya mewakili Liok Fang Cu untuk menahan kalian, karena dia butuh bantuan kalian kata Jentian Gou. Jika mereka membutuhkan tenaga kami, aku siap membantu. Tetapi aku tidak tahu apakah aku mampu membantu mereka kata Cigiok Fang. Kepang akan mengantar barang untuk para pejuang, kata Jentian Gou menjelaskan. Mereka pasti membutuhkan bantuan para pesila tinggi. Saat ini pasukan Mongol sudah mendekati kota Lokyang. Aku kira mereka butuh orang untuk menjaga kota Lokyang. Dua masalah ini jelas menyangkut nyawa, siapapun tidak ada yang berani bilang akan berhasil. Kalian mau membantu atau tidak aku juga tidak berani memaksa kalian berdua. Ucapan Jentian Gou separuh memanasihat Cigiok Fang. Maka darah pemuda ini langsung bergolak. Sekalipun kepandaianku masih rendah, aku siap membantu mereka. Ini demi negara dan bangsa. Jika benar Liokpang Cumi yang butuhkan tenaga kami, aku siap membantu. Aku tidak akan mundur sekalipun aku harus melintasi lautan api kata Cigiok Fang. Kak, kau boleh membantu Liokpang Cumi tetapi aku mau pulang saja kata Cigiok Hian. Mendengar adiknya tidak mau ikut ke tempat Kepang, Cigiok Fang kaget. Biasanya adik ini seorang pemberani, kenapa dia tidak mau ikut denganku untuk membantu Liokpang Ciu. Apa karena hatinya terpukul ketika mendengar Kok Siau Hang sudah kembali kepada Nona Hon pikir kakaknya. Sekalipun Ciu Ji dan Ciu Hang ada di rumah kita, sekarang perang sudah mulai berkecamuk. Sekalipun belum sampai ke kampung kita, tetapi semua orang sudah cemas sekali. Setiap saat perang akan menjalar ke wilayah Kang Yam dan ke tempat kita. Belum lama ini di tempat kila timbul masalah untung bisa diselesaikan oleh Nona Hon. Tetapi masalah itu tidak sampai tuntas sama sekali. Siapa tahu di antara mereka ada yang datang menyantroni rumah kita. Malah setelah kau pergi dengan orang Kepang, entah kapan kau akan kembali? Aku kira di rumah kita harus ada orang. Lebih baik aku pulang saja kata Cigiok Hian menjelaskan. Ucapan adiknya itu memang masuk akal. Kau benar kepergianku ini entah kapan aku bisa kembali, kata Cigiok Fang. Memang di rumah harus ada orang, baiklah kalau begitu, kau pulang saja. Ya, kak, kata si Nona. Mendengar kesepakatan kakak beradik itu kelihatan jentian gergau agak kecewa. Sebenarnya dia telah memasang jaring atau perangkapu untuk menjebak mereka. Tetapi jaring itu hanya berhasil mengenai seorang saja. Perempuan di dunia ini tidak seorang perempuan pun yang tidak akan merasa cemburu, jika kekasihnya kembali lagi kepada Kok Xiao Hong. Nona Chi akan membenci gadis busuk itu. Sekarang sudah tidak ada orang yang bisa menghalangi urusan besar. Kupikir jentian gergau senang bukan main. Jentian gergau sangat licik tapi dia tidak berani menahan kepulangan Nona Cigiok Hian. Kemudian Cigiok Fang mengucapkan selamat jalan kepada adiknya. Cigiok Fang dan jentian gau pergi ke markas cabang Kepang. Sedang Cigiok Hian tetap berdiri terpaku di tempatnya. Sesudah jentian gau dan kakaknya sudah tidak kelihatan bayangannya lagi, Nona Chi berkata seorang diri. Kak, aku bukan sengaja membohongimu, tapi di depan lelaki tua itu aku tidak bisa bicara sejujurnya kepadamu. Demi Xiao Hong terpaksa aku berbuat begitu, kau jangan salahkan aku kata Nona Chi. Rupanya Nona Chi tidak benar-benar berniat pulang. Sifat kakak beradik ini memang berbeda. Giyok Fang jujur tapi agak lugu. Sebaliknya Giyok Hian cerdas juga banyak akalnya. Dia sangat cermat saat menghadapi sesuatu. Dia tidak percaya pada ucapan jentian gau. Dia ingat kak Xiao Hong bertarung mati-matian di rumahnya karena pemuda itu memeladrinya. Di depan Liu Piao dia bilang mau ke rumah Hong Taihiong untuk membatalkan pertunangannya dengan Hong Pui Eeng. Tidak mungkin dia masih mau berhubungan dengan Hong Pui Eeng di kamarnya. Pasti ini ada sebabnya dan tidak seperti yang dikatakan oleh si tua bangka itu. Jauh-jauh aku datang ke lok yang di sini malah aku tidak bertemu dengan Kok Xiao Hong. Mana bisa aku pulang begitu saja? Tidak. Aku harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas, supaya aku tidak menyesal seumur hidup di kemudian hari pikir Nona Chi. Ketika itu di depan air terjun Kok Xiao Hong dan Kiong Mion yang mencari Kong San Po sedang kebingungan karena kehilangan jejaknya. Mereka tidak tahu kemana pemuda itu pergi, sedang jalan itu buntu dan terhalang oleh air terjun. Ditambah lagi ketika itu hari pun mulai senja. Di depan kita jalan buntu kata Kok Xiao Hong. Lebih baik kita kembali ke rumah Paman Hong dan tunggu dia di sana. Jika dia tidak berhasil mengejar nenek itu, pasti dia akan kembali mencarimu. Kok Xiao Hong berpikir lain? Barangkali sekarang Chi Giok Hian dan kakaknya sudah sampai ke rumah Paman Hong pikir Kok Xiao Hong. Kiong Mion pun tidak berdaya terpaksa dia terima saran dari Xiao Hong dan ikut kembali ke rumah Hong Tai Hiong. Tapi di sepanjang jalan Mion terus masih memanggil-manggil. Kong Santo aku. Kau di mana? Sebaliknya Kong San Po yang ada di balik air terjun, ketika itu masih bertarung melawan si Bun Soya. Suara air terjun cukup berisik. Hal itu membuat teriakan Nona Kiong tidak terdengar ke dalam goa. Karena panggilannya tidak mendapat jawaban Nona Kiong jadi putus asa. Aku rasa kepandayan kawanmu itu tinggi, aku yakin tak akan terjadi apa-apa atas dirinya. Barangkali dia sudah turun gunung, ditambah hari pun sudah mulai gelap, kata Kok Xiao Hong. Mari kita kembali ke rumah Paman Hong saja. Tapi Nona Kiong diam mematung tidak bergeming di tempatnya. Kau benar, hari mulai gelap dan kakak sedang memikirkan Nona Chi. Mungkin dia sudah ada di sana, kata Kiong Myun. Ucapan Nona Kiong mengenah hingga Kok Xiao Hong tertegun. Saat dia akan menyahut Nona Kiong sudah bicara lagi. Aku tahu kau rindu pada buah hatimu itu, jika kau mau segera pergi, pergilah kata Kiong Myun. Ucapan Nona Kiong membuat Kok Xiao Hong tertegun dan malu. Hektometer. Pasti pemuda yang dicarinya itu kekasihnya. Pantah sebelum bertemu dia jadi gelisah sekali pikir Kok Xiao Hong. Melihat Kok Xiao Hong diam dan tidak segera pergi, Kiong Myun jadi tidak enak hati. Sifatku memang jelek, aku tidak bisa menyimpan rahasia, apa yang ada dalam hatiku aku keluarkan semua. Maafkan aku kata Nona Kiong. Kok Xiao Hong diam dan ini membuat Nona Kiong jadi semakin gugup. Kau marah padaku, tanya Nona Kiong. Ah, kau sedang memikirkan sesuatu. Kau sedang memikirkan apa? Kok Xiao Hong menengadah dan menyaut. Benar, memang aku sedang berpikir. Mari ikut aku, kita cari Kong Santo akumu, kata Kok Xiao Hong. Kiong Myun kaget tapi dia girang bukan main. Kau memikirkan apa sih? Tanya si Nona. Jika aku tak salah menduga kita bisa menemukan kawanmu itu sahut Kok Xiao Hong. Nanti saja kita bicara sesudah menemukan dia. Sesudah itu Kok Xiao Hong mengerahkan ginkangnya. Kiong Myun tidak mengetahui ada apa di benak pemuda itu, tapi dia tidak sempat bertanya. Dia langsung ikut pemuda itu. Dia kembali ke depan air terjun dan berhenti tepat di depan air terjun itu. Tadi Kok Xiao Hong ingat pengalaman ketika dia masih kecil, yaitu saat dia terjatuh ke dalam sungai. Dia berteriak minta tolong, dan mendadak muncul seorang wanita cantik yang menolonginya. Kejadian itu sudah lama, sudah belasan tahun yang lalu. Dia kira wanita tua yang dikatakan oleh Nona Kiong itu mungkin saja wanita yang dulu menolonginya. Sekarang dia baru tahu, air sungai tempat dia terjatuh dulu itu bersumber dari air terjun tersebut. Di tempat itu tidak ada rumah, tapi wanita itu bisa mendengar teriakannya. Dia yakin bahwa rumah itu ada di balik air terjun itu. Jika bukan di balik air terjun, lalu di mana wanita itu bertempat tinggal? Nona Kiong menatap pemuda itu dengan metu, terbelalak heran. Lama dia mengawasinya baru dia bertanya. Mengapa kau kembali ke tempat ini? Tanya Nona Kiong. Apakah sedang bergurau denganku? Nama temanmu kata Kok Xiao Hong. Kong San Po. Kenapa kata si Nona? Dia tidak menyahut karena langsung mengerahkan luakangnya. Kemudian dia berteriak kuat-kuat. Kong San Po. Keluarlah temanmu Nona Kiong sedang menunggu imu di luar air terjun teriak Kok Xiao Hong. Ketika itu Kong San Po sedang bertarung hebat dengan si Bun Soya. Untung tubuh pemuda itu sudah kebal racun hingga tidak mudah dirobohlan oleh lawannya. Dia bertarung mati-matian. Tapi Iwee Kang si Bun Soya lebih tinggi dari Kong San Po. Tidak heran saat dia diserang secara bertubi-tubi. Akhirnya pemuda ini agak kewalahan juga. Si Bun Soya tertawa dingin. Kau masih muda tapi kau sudah lihai sekali. Pasti kau masih turunan Kong San Hie. Karena kau anak Kong San Hie aku tidak akan mengampunimu kata si Bun Soya dengan bengis. Sambil bicara dia menyerang dengan cepat. Serep. Wik. Pakaian Kong San Po terobek. Tadi si Bun Soya berhasil mencengkram punggung Kong San Po. Maksud si Bun Soya dia ingin menghancurkan tulang punggung Kong San Po, tetapi serangannya itu gagal. Ternyata di punggung pemuda itu terdapat payung yang menghalangi serangannya. Si Bun Soya kesal bukan main, dia ingin merobek payung itu, tetapi dia hanya bisa merobek baju pemuda itu. Sebenarnya jari si Bun Soya biasanya mampu mencengkram papan yang tebal hingga hancur, tapi aneh dia tidak mampu merobek kain payung milik Kong San Po. Ini diluar dugaannya. Pada saat yang bersamaan pemuda itu memutar tubuhnya, dan langsung mengambil payung itu untuk menyerang ke arah wajah si Bun Soya sambil membentak. Kau benar, ayahku memang jahat. Tapi kau sendiri adalah maling tua yang telah mencuri miliknya. Malah kau berani mencaci ayahku. Kau sebenarnya lebih rendah dan tidak tahu malu dibanding dengan diak kata Kong San Po. Payung pemuda itu bisa berubah menjadi pedang. Dia serang si Bun Soya dengan jurus Taimok Ueng, asap prasegun pasir. Seorang anak berani mengaku bahwa ayahnya itu orang jahat dan bukan orang baik memang hal itu jarang terjadi. Mendengar jawaban Kong San Po, se Bun Soya pun tertawa terkekeh. Kau bandingkan aku dengan ayahmu, hetome terbaiklah. Kalau begitu segera kau bersujud di depanku, aku juga bersedia menjadi ayah angkatmu. Hi, hi, hi. Sungguh keterlaluan kau anak durhaka yang berani memukul ayahnya kata si Bun Soya mengejek. Serangan Kong San Po ditangkis oleh si Bun Soya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba Kong San Po menghantam lengan si Bun Soya dengan ujung payungnya. Si Bun Soya tidak sempat menarik tangannya, maka tidak apun lagi tangan orang tua itu terhantam oleh payung pemuda itu. Masih untung dia sudah berlatih ilmu keras, sehingga lukanya tidak parah. Namun, lengannya terasa sakit bukan main dan ngilu bahkan hampir tidak bisa dia gerakan. Payung pemuda itu sebuah senjata aneh dan lihai sekali. Itu bukan payung biasa, karena tulang payung itu terbuat dari besi baja istimewa. Kainnya mirip kain sutera, terbuat dari seratular sutera istimewa. Warna payung itu abu-abu seolah kain biasa saja. Tapi kekuatannya sangat luar biasa sekali. Tak mudah robek oleh senjata tajam, seperti misalnya pedang, pisau atau golok. Tangan si Bun Soya yang terlatih pun tidak mampu merobek kain payung itu. Dulu payung itu senjata andalan dari Kong San Kip, kakek Kong San Po. Karena Kong San Hie sangat jahat, ayahnya tidak mewariskan payung itu kepada Kong San Hie. Tapi payung itu malah diberikan pada cucunya. Kong San Po. Payung itu bisa berubah fungsi bisa menjadi pedang atau tameng untuk menangkis senjata rahasia atau jarum musuh. Semula si Bun Soya menganggap remeh payung itu, tidak di akhirat ternyata itu sebuah senjata sangat ampuh. Tidak heran jika dia jadi terperanjat. Si Bun Soya memiliki kung fu tinggi yang telah dia latih puluhan tahun. Sekalipun lengannya terluka oleh payung itu, tapi tulangnya tidak terluka. Sakitnya hanya terasa sesaat tidak lama sudah normal kembali. Kong San Po segera menyerang lagi dengan hebat. Dasar tua bangka jahat, kau masih berani bicara yang... Bukan-bukan bentak Kong San Po. Kembali dia serang si Bun Soya dengan jurus liek wang sia ciok, liek wang melempar batu. Kong San Po menotok ke arah tujuh jalan darah. Tapi si Bun Soya mampu menghindari serangan maut itu, yaitu dengan mengibaskan lengan bajunya yang panjang. Sear. Sereet. Kedua lengan baju si Bun Soya telah berlubang, tapi payung di tangan Kong San Po pun terpukul agak miring. Sayang serangan maut pemuda itu tak mampu melukai si Bun Soya. Dia jadi heran dan berpikir, sayang. Tapi memang wekeng si iblis tua ini sangat lihai dan jauh lebih tinggi dariku. Hanya dengan jurus-jurus maut saja mungkin aku masih mampu meladeni dia. Sesudah itu kembali Kong San Po melakukan serangan dasyat ke arah lawa si Bun Soya pun sadar, bahwa pemuda ini lihai menggunakan payung atau senjatanya. Karena itu si Bun Soya tak berani menyambut langsung payung lawan tersebut, dia menangkis serangan itu dengan kero mengibaskan lengan bajunya saja. Sebaliknya Kong San Po, hanya dalam sekejap dia mampu melancarkan serangan hebat bertubi-tubi belasan kali. Tak heran si Bun Soya harus menghindar dengan bertelit ke kiri maupun ke kanan, bahkan terkadang terpaksa dia harus munduir. Saat itu Po yang hian, murid tertua si Bun Soya sangat tegang menyaksikan pertarungan hebat itu. Hanya dalam sekejap lengan baju gurunya sudah jadi compang-camping terkena serangan payung Kong San Po yang lihai. Kain bekas lengan baju itu berterbangan bagaikan kupu-kupu yang sedang bermain-main di antara bunga-bunga di taman. Sekarang lengan si Bun Soya sudah tak terbungkus baju lagi. Menyaksikan hal itu Po yang hian kaget, dia berteriak pada gurunya. Suhu, aku akan memanggil Syukyu sekemari supaya dia bisa membantumu. Bagaimana Suhu kata Po yang hian minta persetujuan dari gurunya? Po yang hian menyangka gurunya akan segera dikalahkan oleh pemuda itu, sebenarnya dia hanya-hanya membuat alasan agar dia bisa kabur dari gelanggang pertempuran yang mengerikan itu. Bukan main gusarnya si Bun Soya ketika siya mendengar teriakan muridnya yang pengecut itu. Kau kira aku tidak sanggup menghadapi bocah ini? Hektometer. Kau telah membuat malu gurumu. Kau pengecut dan kau takut mati. Ayo pergi dari sini kata si Bun Soya dengan sengit bukan main. Po yang hian kaget bukan kepalang mendengar kata-kata gurunya itu. Dia bahkan salah menafsirkan hardikan gurunya itu. Dia mengira gurunya setuju dia memanggil Syukyu se. Maka itu dia segera menyaut. Baik, Suhu. T.E. Chu, murid, menerima perintah Suhu kata Po yang hian. Saat Po yang hian bergerak akan meninggalkan tempat itu, si Bun Soya membentak dengan suara keras. Keparat. Kau mau pergi kemana? Cepat kemari teriak si Bun Soya. Bukankah Suhu menyuruhku pergi kata Po yang hian. Cepat kemari teriak gurunya. Po yang hian tidak berani menghampiri gurunya. Tapi saat dia menoleh, sekarang di tengah gelanggang sudah ada perubahan besar. Kongsan Po yang tadi menyerang sekarang hanya bisa menangkis dan menghindar dari serangan gurunya. Menyaksikan kejadian itu Po yang hian jadi girang bukan main. Suhu memang tidak ada tandingannya kata Po yang hian sambil mengacungkan jempol tangannya. Baik aku akan tetap di sini memberi semangat pada Suhu. Sebenarnya kata-kata Po yang hian ini kata-kata untuk menjilat pantat gurunya kemudian dia duduk di atas sebuah batu besar, mulutnya tidak hentinya bersorak dan berteriak-teriak memberi semangat kepada gurunya. Diam-diam Kongsan Po mulai mengeluh. Dia salah menduga, tadi dia ingin merebut kemenangan dengan cepat, dengan demikian dia menyerang lawannya secara bertubi-tubi. Tapi justru hal itu yang dikehendaki oleh lawannya. Jika dia terus bertahan dengan care itu dan dia hanya mengandalkan payung saja, dia bisa celaka. Tapi jika dia tidak menyerang dan hanya menangkis setiap serangan si Bun Soya dengan payungnya, maka dia yakin si Bun Soya ini tidak kebal racun sama sekali, pasti bisa dia lukai. Napas Kongsan Po mulai tersengal-sengal, jika dia tidak segera mengubah taktik, dia bisa celaka. Sebenarnya si Bun Soya bukan tidak cemas atau tidak mendapat kesulitan. Dia mulai merasa tidak nyaman, daya tahannya terhadap racun tidak sekuat Kongsan Po. Sekarang si Bun Soya mulai merasa mual. Jika dia tidak segera menghentikan pertarungan dengan Kongsan Po, sekalipun dia menang, dia akan terluka parah juga. Si Bun Soya berambisi ingin menjadi Bulim Beng Cu, ketua dunia persilatan. Saat itu dia sedang menghadapi serangan dari si pemuda. Sekalipun dia menang tapi dia harus bertarung dengan mati-matian dalam seratus jurus lebih. Hal itu membuat si Bun Soya mau tidak mau jadi kehilangan muka. Untung di tempat ini tidak ada Chukyusik. Jika dia melihatnya, pasti dia akan memandang rendah padaku. Tapi jika pertarungan ini tidak segera selesai, dia pun pasti akan muncul. Sebelum dia muncul aku harus segera merobohkan bocah ini pikir si Bun Soya. Pantas dia melarang Po yang hian memanggil Chukyusik. Karena dia takut dieje oleh sahabatnya itu. Oleh karena dia ingin segera mengalahkan Kongsan Po, maka dia langsung mengerahkan jurus Hua Hiatu dan Hua Kut Chi yang secara berbareng. Tampak tangan kanannya merah. Bau amis segera menyengat ke hidung lawan. Tubuh Kongsan Po yang sejak kecil sudah terkena racun hebat oleh ayahnya, sekarang dia mampu menghadapi serangan ilmu racun itu. Tapi dia juga harus mengerahkan Wee, Kang dan Hawa murninya untuk menghadapi serangan hebat itu. Tiba-tiba Kongsan Po mendengar suara panggilan dari luar gua. Kongsan Po, keluarlah! Kiong Mi Yun temanmu sedang menunggumu di luar air terjun teriak Kok Xiao Hong. Begitu mendengar suara panggilan itu, Kongsan Po Girang bukan main. Eh, siapa orang yang memiliki Wee Kang tinggi itu pikir pemuda ini? Sekalipun masih kalah dari si iblis tua ini, tapi dia bisa membantuku. Tapi bagaimana caranya aku bisa menjauhi si iblis tua ini? Jika jaraknya agak renggang sedikit saja, aku bisa langsung melompat keluar goa. Seruan itu pun didengar oleh si Bun Soya, dia kaget dan berpikir. Kemarin Chuk Yusak mengatakan dia bertemu dengan menantu Hontai Hiong yang tidak takut terhadap pukulan Siulo Im Set Keng. Jangan-jangan itu suara dia. Aku dengar dia bernama Kok Xiao Hong pikir si Bun Soya. Dia datang, jika dia bergabung dengan bocah ini, mana mungkin aku bisa melawan mereka? Oleh karena itu dia menggunakan serangan maut agar bisa segera merobohkan Kongsan Po. Pemuda itu benar-benar kewalahan. Pada saat itu muncul seorang tua berjubah hitam sedang berjalan mendatangi dari atas gunung. Melihat lelaki tua itu bukan main senangnya Po Wuyang Hian. Dia langsung memanggil-manggil orang Hu. Chulo Chian Pue Kau datang kata Po Wuyang Hian. Sedikitpun Po Wuyang Hian tidak mendengar suara dari luar goa, karena Lue Kangnya masih rendah sekali. Orang yang baru muncul itu memang benar Chukyusek. Dia tatap Kongsan Po dengan tajam, lalu dia mendengus. Hektometer. Hai bocah sialan kata Chukyusek. Sesudah mengawasi ke arah si Bun Soya, baru dia berkata pada sahabatnya itu. Saudara si Bun, bocah ini memang sedikit luar biasa kau istirahat saja dulu, biar aku yang menghadapinya kata Chukyusek. Maksud Chukyusek ini sebenarnya baik, tapi mendapat tanggapan dari si Bun Soya lain. Ucapan itu malah dinilai oleh si Bun Soya sebagai sindiran. Maka itu si Bun Soya pun tertawa terbahak-bahak. Saudara Chiu, kau tonton saja aku bertarung dengannya. Aku katakan padamu bocah ini tidak akan lolos dari telapak tanganku kata si Bun Soya dengan angkuh. Kongsan Po tertawa dingin. Kalian ingin bergiliran melawanku, aku tidak takut kata pemuda ini dengan gagah. Saat si Bun Soya melancarkan serangannya, pemuda ini memutar payung untuk menangkis semua serangan si Bun Soya. Pemuda ini berhasil mematahkan semua serangan maut si Bun Soya dengan mudah. Sekalipun Kongsan Po kelihatan sudah kelelahan, tapi aneh semangatnya tinggi sekali. Tangkisannya pun luar biasa hebatnya hal ini tentu saja membuat si Bun Soya jadi heran dan curiga dia mengira-ngira lawannya itu. Apakah bocah itu benar-benar sudah kelelahan atau hanya berpura-pura kelelahan saja? Dengan demikian si Bun Soya jadi ragu untuk mendekati pemuda ini. Dulu pada saat Cukiusa bertarung dengan Kongsan Po, dia pernah dikejutkan oleh jurus kengsin cihoat milik Kongsan Po. Dengan demikian dia tidak mampu mengukur berapa tinggi kepandayan bocah ini sebenarnya. Tapi Cukiusa tahu pemuda itu sudah lama bertarung dengan si Bun Soya, maka jika dia ikut membantu, dia yakin akan bisa mengalahkan pemuda itu. Dua jago tua ini sudah sangat terkenal sebagai iblis tua luar biasa. Tetapi jika mereka sampai bergabung hanya untuk melawan pemuda itu, mereka akan malu karena namanya akan tercemar di kalangan Kang Ou. Itu sebabnya Cukiusa tadi meminta agar si Bun Soya mau mundur dan dia yang akan maju melawan pemuda itu. Jawaban si Bun Soya itu jelas, seolah dia tidak mau mundur, ini membuat Cukiusa jadi tidak enak hati. Si Bun tidak mengerti maksud baikku, baik akan kulihat dulu sampai dia terdesak. Memang dengan nama besarku aku tidak boleh mengeroyok bocah itu pikir Cukiusa. Cukiusa lalu berdiri di ang menonton pertarungan si Bun Soya melawan Kong San Po. Si Bun Soya sudah melancarkan belasan serangan maut, tapi payung Kong San Po selalu berhasil menggagalkan setiap serangan si Bun Soya yang ganas itu. Dengan demikian hal ini membuat si Bun Soya jadi cemas dan dia khawatir akan kehilangan muka di depan Cukiusa dan muridnya. Bagi pesilap tinggi mengabaikan konsentrasi, sungguh sangat berbahaya sekali. Apalagi sekarang hati si Bun Soya sedang kurang tenang. Mendadak Kong San Po membentak. Payungnya berkelebat menyerang ke arah si Bun Soya yang agak lengah. Si Bun terkejut sekali. Dia mundur selangkah. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Kong San Po yang segera melesat ke arah pintu goa di balik air terjun. Oh celaka, dia kabur teriak Cukiusa tanpa sengaja. Tadi dengan angkuh si Bun Soya bilang, bahwa bocah itu tidak akan lolos dari telapak tangannya sekarang justru Kong San Po telah lolos. Hal ini membuat si Bun Soya tertegun dan wajahnya berubah merah karena malu. Saat si Bun Soya mendengar teriakan Cukiusa dia tersentak dan gusar bukan kepalang. Kau mau kabur kemana? Ke ujung langit pun akan ku kejar kata si Bun Soya yang panas hatinya. Kong San Po sudah menerjang keluar lewat air terjun, kemudian disusul oleh si Bun Soya yang mengejarnya dari belakang. Dia langsung menyerang dari arah belakang. Diserang demikian diperkirakan sudah tidak mungkin Kong San Po bisa berkelit, terpaksa dia menggunakan payung untuk menangkis serangan itu ke belakang, ke arah si Bun Soya. Sekarang Kong San Po sudah berada di luar goa dan telah melintasi air terjun itu. Sedang air terjun itu pun telah membantu mengurangi atau menghalangi serangan dari si Bun Soya yang dasyat dan ganas itu. Namun, tidak urung punggung Kong San Po terkena serangan angin dari pukulan si Bun Soya dengan demikian dia merasa ngilu. Untung dia sudah langsung berada di luar. Sebenarnya Kok Siau Hang memanggil-manggil Kong San Po sudah tiga kali, tapi tidak ada jawaban. Saat Kok Siau Hang sedang bingung dan putus asa, dan dia tidak tahu lagi harus bagaimana membantu Nona Kiong. Tiba-tiba dari balik air terjun menerobos seseorang. Bersamaan. Dengan itu air terjun pun berhamburan memercik ke segala penjuru. Sedang Nona Kiong pun berteriak girang. Dia sudah keluar. Kong San Po aku kami di sini teriak Kiong Myun dengan kegirangan. Nona Kiong yang kegirangan akan segera menyambut kedatangan pemuda itu, tapi Kong San Po berteriak mencegahnya. Jangan kemari. Di belakangku ada orang yang mengejarku teriak Kong San Po. Benar saja tak lama kemudian si Bun Soya pun muncul dari balik air terjun. Begitu Kok Siau Hang melihat ada orang yang sedang mengejar Kong San Po, dia langsung menyerang dengan pedangnya. Saat itu si Bun Soya belum membuka matanya sehabis melompati air terjun. Tapi telinganya tajam dia mendengar desingan suara senjata tajam. Dengan cepat dia menangkis serangan itu dengan sebuah pukulan yang dasyat, tangkisan ini membuat pedang Kok Siau Hang miring ke samping. Serep. Jubah si Bun Soya terkena pedang Kok Siau Hang hingga robek. Betapa terkejutnya si Bun Soya saat mengetahui lihainya tusukan pedang pemuda Shiko itu. Eh, apa bocah ini lebih lihai dari anak Kong San Hiye? Dia mampu menahan pukulanku dan merobek jubahku dengan pedangnya Begitiu si Bun Soya berpikir. Kepandaian Kok Siau Hang dibanding dengan Kong San Po sebenarnya tidak berbeda jauh, tapi karena tenaga si Bun Soya sudah terkuras oleh Kong San Po, yaitu saat mereka bertarung tadi, sehingga tenaga pukulan yang Dia gunakan untuk menyerang Kok Siau Hang jadi agak lemah. Melihat serangannya gagal, Kok Siau Hang tidak mau mengerti, dia menyerang lagi. Dia gunakan jurus Pek Hang Keanjit, pelangi putih menutupi matahari. Pedang Kok Siau Hang berkelebat ke arah dada si Bun Soya. Saat itu si Bun Soya sudah membuka kedua matanya. Melihat serangan datang dia segera berkelit ke samping. Tapi dia juga membalas menyerang ke arah Kok Siau Hang dengan jurus Kim Tio Kien Peng, Raja Wali Mas mengembangkan sayap. Dia mencoba mencengkam urat nadi Kok Siau Hang. Cengkraman si Bun Soya ini lihai dan ganas. Jika Kok Siau Hang tidak segera menghindar, maka pedang yang ada di tangannya pasti akan terlepas, bahkan bisa direbut oleh si Bun Soya. Pada saat yang bersamaan Kiong Min pun melompat dan menyerang punggung si Bun Soya secara mendadak sekali. Tapi si Bun Soya matanya awas, tadi dia sudah mengawasi ke sekeliling tempat itu. Jadi pada saat Kiong Min menyerang, dia sudah melihat serangan nona itu, dia kaget bukan main. Segera dia batalkan serangannya dan bersiap menjaga diri dari serangan nona Kiong. Hektometer Gadis liar, apa hubunganmu dengan majikan pulau Hak Ahang tu bentak si Bun Soya? Nona Kiong menyerang si Bun Soya dengan jurus Citsalci yang andalan keluarganya, sehingga si Bun Soya mengenali jurus itu. Serangan itu hebat luar biasa dan mengarah ke tujuh jalan darah lawan dengan cepat luar biasa. Bab 20 Nona Kiong tersenyum mendengar teguran si iblis tua itu. Dia langsung menjawab pertanyaan itu dengan sinis bukan main. Ayahku sebal pada omong besarmu kata nona Kiong. Dia menyuruhku kemari untuk melampiaskan kedongkolannya padamu. Begitu si Bun Soya tahu bahwa gadis itu putri Kiong Chao Bun dari Hak Ahang tu, hati si iblis tua pun jadi tersentak kaget. Eh Wang Hao Onggero Pa, lima perkumpulan jago dari sungai Wang Hao O, bawahan dari Kiong Chao Bun. Mungkin Pou Yang Hian menggunakan namaku secara sembarangan untuk menindas mereka. Mungkin hal itu telah membuat Kiong Chao Bun marah, lalu dia memerintahkan puterinya kemari begitu pikir si Bun Soya saat itu. Mendadak Kiong Myun kembali melancarkan serangan berbahaya dengan jurus chipset Chiangnya. Karena serangan itu si Bun marah bukan main, lalu dia membentak dengan nyaring. Sekalipun Kiong Chao Bun yang datang, tetap dia harus memanggil Kulo Toa, saudara tua. Hektometer. Sedangkan kau gadis liar, kau berani kurang ajar kepada ku kata si Bun Soya. Buru-buru dia memutar sepasang tangannya untuk melindungi seluruh jalan darah yang diserang oleh Nona Kiong, lalu dia angkat kaki kanannya menendang Nona Kiong. Kok Xiao Hang yang telah lolos dari serangan lawan, segera dia menerjang ke arah si Bun Soya sambil membentak. Tua bangka, kau jangan sok jadi jagoan bentak kok Xiao Hang. Kok Xiao Hang menyerang perut si Bun Soya dengan pedangnya. Dia gunakan salah satu jurus Chit Siu Kiam Hoat yang lihai. Ini merupakan sebuah jurus maut miliknya. Ketika itu si Bun Soya sedang berhadapan dengan Kiong Myun, sehingga pemuda Shiko ini berpeluang menyerangnya dengan hebat. Tapi sayang si Bun Soya sudah menduga adanya serangan dari anak muda ini. Tendangan yang dialakukan pada Nona Kiong itu hanya sebuah tipuan saja. Ditambah lagi ilmu beracun milikinya satu sumber dengan jurus Chit Siu Kiam milik Nona Kiong, hingga dia agak segan menghadapi ilmu pukulan Chit Siu Kiam itu. Maka itu dia pura-pura menyerang Nona Kiong, dan dia yakin tipu musliatnya tidak akan gagal. Jika dia mau bersungguh-sungguh menendang Nona itu, dia yakin tidak akan berhasil. Dia tahu sekalipun Nona Kiong memiliki jurus Chit Siu Kiam, namun ilmu itu belum sempurna dipelajari oleh Nona itu, sehingga dia tidak takut dilukai oleh Nona itu. Saat dia menendang, justru dia lakukan untuk menghadapi serangan dari Kok Siao Hong. Begitu serangan Kok Siao Hong tiba, langsung tendangan itu dipakai menangkis serangan Kok Siao Hong. Ceng, terdengar suara keras. Pedang Kok Siao Hong tertendang dan terlepas dari cekalannya. Untung tendangan itu tidak mengenai tubuh pemuda itu. Mengetahui pedangnya telah terlepas, Kok Siao Hong menggunakan telapak tangannya menyabet ke bawah. Dan sabetan Kok Siao Hong ini tepat mengenai Lutut Si Bun Soya. Beruntung bagi Si Bun Soya, karena luakangnya sangat tinggi, pukulan Kok Siao Hong itu tidak sampai menghancurkan lututnya. Tapi serangan itu cukup membuat Si Bun Soya kesakitan bukan main. Sambil terhuyung-huyung dia mengeram. Menyaksikan orang kesakitan Kiong Myun malah mentertawakannya. Hektometer. Kau ingin berhadapan dengan ayahku, menghadapi aku saja kah sudah meringis ketakutan? Kata Nona Kiong mengejek. Tiba-tiba dari balik air terjun kelihatan berkelebat tubuh seseorang yang menerjang keluar. Orang itu adalah Ciu Kyu Se. Baik, aku yang melawanmu bentak Ciu Kyu Se. Ciu Kyu Se langsung menyerang Nona Kiong dengan jurus Yulo Im Set Keng, pukulan andalannya itu. Tak heran angin pukulan itu terdengar menderu-deru. Saat Hukok Xiaohang sedang merasakan kesakitan tangan kanannya yang tadi memegang pedang, dan tertendang pedangnya itu. Sekarang tangan itu ngilu bukan main. Sekarang dia juga merasa sulit untuk menggerakkan tangannya itu. Buru-buru dia jemput pedangnya yang tergeletak di tanah, lalu dia kerahkan hawa murninya untuk melancarkan peredaran darahnya. Saat itu dia ingat pada Kiong Mion yang sedang diserang oleh Ciu Kyu Se. Dia berniat menolong Nona Kiong, tapi sudah terlambat. Untung saat itu Kong San Po yang tadi kesakitan, sekarang tenaganya sudah pulih kembali. Saat dia lihat Kiong Mion diserang oleh Ciu Kyu Se, Kong San Po buru-buru membentangkan payungnya untuk menangkis. Serangan Ciu Kyu Se yang diarahkan pada Nona Kiong itu. Payung itu bergoyang-goyang seolah diterjang badai, Kong San Po berusaha mengenggam gagang payung dengan sekuat tenaganya. Tak heran sebagian besar hawa dingin dari pukulan Siulo Im Set Keng jadi sedikit terhalang. Saat itu tenaga Kong San Po memang belum pulih seluruhnya saat dia menghadapi si Bun So Ya di dalam goa. Tiba-tiba dia tutup payungnya dengan jurus hiancian huasah, burung sakti mengaduk pasir, dia serang Ciu Kyu Se dengan ujung payung, dia arah jalan darah lawannya ini. Melihat serangan dasyat itu sedikit pun Ciu Kyu Se tidak gentar, segera dia ulur jari tangannya dengan maksud mencengkram payung itu dan menghancurkannya. Sungguh dia tidak mengira kalau payung itu sangat kebal terhadap senjata apapun. Tak ada senjata yang mampu merobek kain payung itu. Jadi mana mungkin jari tangan Ciu Kyu Se bisa menghancurkannya? Gerakan Ciu Kyu Se gesit luar biasa begitu juga gerakan Kong San Po. Saat payung Kong San Po tercengkram oleh jari tangan Ciu Kyu Se, Ciu Kyu Se kaget bukan kepalang. Tangannya seolah mencengkram bola yang lincin sekali. Malah jari tangan Ciu Kyu Se seolah terpental dan berbalik. Hektometer. Pantas si pun tidak berdaya terhadap bocah ini pikir Ciu Kyu Se. Ternyata payungnya itu luar biasa sekali. Tiba-tiba terdengar suara keras. Sear. Week. Ternyata jubah Ciu Kyu Se berhasil diserang oleh payung itu dan robek. Masih untung saat dia mencengkram, tubuhnya sedang ada pada posisi miring, jika tidak ada akan terluka parah oleh payung lawan. Ciu Kyu Se kaget bukan kepalang. Buru-buru dia mundur beberapa langkah ke belakang. Tapi Kok Siao Hang yang sudah memegang pedang, langsung menyambut kedatangan Ciu Kyu Se dengan sebuah serangan yang dasyat. Mau lari kemana maling tua, rasakan pedangku ini bentak Kok Siao Hang. Ciu Kyu Se sadar Kok Siao Hang tidak gentar pada pukulan Siulo Imset Kenya. Satu lawan satu mungkin Ciu Kyu Se masih mampu menghadapi pemuda Si Kok ini. Tari yang dia khawatirkan Kok Siao Hang akan bergabung dengan Kong Sun Po. Dia yakin sekali bahwa dia tidak akan mampu melawan dua anak muda itu dan dia pasti akan kalah. Maka dengan tebal muka lalu dia berkata, Hektometer! Kau bocah yang masih bau kencur. Kau kira lohu takut kepadamu kata Ciu Kyu Se. Sambil berkata begitu Ciu Kyu Se mundur tiga langkah ke belakang. Kok to aku, mereka sudah tua bangka semua, Kau jangan menyulitkan mereka kata Kong Sun Po sambil tertawa. Baik, kali ini kita ampuni jiwa mereka kata Kok Siao Hang sambil tersenyum. Sebenarnya Kok Siao Hang pun sudah kelelahan, dia berkata begitu hanya untuk berpura-pura dan untuk menakut-nakuti Ciu Kyu Se dan Si Bun So Ya saja. Mendengar seruan Kok Siao Hang itu, Si Bun So Ya tahu, kalau Kok Siao Hang hanya berpura-pura. bersemangat. Tapi dia tidak bisa mengejar mereka karena sekarang dia sedang merasakan lututnya yang sakit bukan main. Metu Si Bun So Ya terbelalak pada saat menyaksikan ketiga anak muda itu meningalkannya. Baik Si Bun So Ya maupun Ciu Kyu Se tidak mengejar mereka. Sesudah tahu dua iblis tua itu tidak mengejar mereka, hati anak muda itu lega juga. Tiba-tiba tubuh Kok Siao Hang terasa panas. Sekalipun dia tidak terkena pukulan Hui Hiat Tzu, namun dia mencium bau amis pukulan itu. Saat dia awasi Kong San Po dia lihat pemuda itu tidak terluka sedikitpun. Ilmu pukulan beracun iblis tua yang berwarna merah itu sangat lihai. Jika tadi tidak bertarung dulu denganmu, pasti aku bisa celaka olehnya, kata Kok Siao Hang mengakui kehebatan anak muda yang belum dikenalnya itu. Dia bernama Si Bun So Ya, kata Kong San Po. Nama ilmu pukulannya itu Hua Hiat Tzu, ilmu beracun milik keluarga Suang. Kok Siao Hang manggut-manggut. Oh begitu kata Kok Siao Hang. Sekarang aku jadi tak heran lagi. Apa yang membuatmu tidak heran tanya Nona Kiong. Semula aku tidak habis pikir, siapa pembunuh kejam di rumah Paman Han itu kata Kok Siao Hang. Sekarang aku tahu, dia adalah Si Bun So Ya. Kok Siao Hang mengisahkan penemuan mayat di rumah keluarga Han, juga tentang darah beku pada salah satu mayat dan ternyata darah itu beracun sekali. Mendengar cerita itu Nona Kiong melelarkan lidahnya. Kong San Po tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu, mohon tanya siapa nama Anda kata Kong San Po. Kiong Mi Yun tertawa geli. Dia Kok Siao Hang To Ako, dia juga calon menantu Paman Han. Tapi dia malah ingin menjadi menantu keluarga Chi. Aku sedang membantu Han To Ako mencari keadilan kata Nona Kiong. Ucapan Nona Kiong yang polos dan terbuka itu membuat wajah Kok Siao Hang jadi kemerah-merahan. Nona Kiong kau jangan mencertawakan aku kata Kok Siao Hang. Oh, Saudara Kong San, apakah sudah tahu jejak Nona Han? Kong San Po tertegun. Kenapa ada menyebut-nyebut Nona Han pikir Kong San Po agak heran. Kiong Mi Yun tertawa lagi. Han To Ako itu putri keluarga Han, namanya Han Pue Eng, bukan Han Eng. Aku baru tahu hal itu dari Kok To Ako. Nah, kau paham kata Nona Kiong. Kong San Po tertawa geli. Sungguh bodoh aku ini pikir Kong San Po. Dua anak darah menyamar jadi pria saja aku sampai tidak tahu. Sesudah agak lama Kong San Po yang memang tidak senang ikut campur urusan orang lain lalu berkata. Jadi begitu. Kok To Ako apa dadamu masih terasa mual? Ya. Karena Lue Kangku masih dangkal, aku jadi tidak tahan bau amis itu. Sungguh memalukan sekali kata Kok Siao Hang. Itu bukan karena Lue Kangmu masih dangkal, tapi karena kau belum pernah bertarung dengan orang berilmu racun seperti mereka, kata Kong San Po. Tapi kau lebih tahan dariku, kata Siao Hang. Karena aku sejak kecil sudah terkena racun itu jawab. Kong San Po. Kebetulan aku membawa obat pemunah racun, makanlah aku yakin kau akan segera pulih. Terima kasih, oh ya bagaimana mengenai jejak nona hon kata Kok Siao Hang. Aku sedang mengejar nenek tua itu kebalik air terjun, di sana terdapat sebuah goa dan jalan menuju ke sebuah bukit. Samar-samar aku juga melihat di sana ada sebuah rumah batu. Aku kira nona hon ada di rumah batu itu sahut Kong San Po. Hektometer. Nenek tua itu dulu pernah menyelamatkan aku dari bahaya maut. Tapi sekarang aku tidak tahu apakah dia kawan atau musuh kami pikir Kok Siao Hang. Tapi belasan tahun yang lalu, tanpa sengaja aku mendengar pembicaraan Paman Han dan Bibi Han. Aku duga mereka bermusuhan. Sekalipun dia bukan musuh tapi dia lebih kuat dariku. Mereka lihai semua, jika kita hanya bertiga, kita bukan tandingan mereka kata Kok Siao Hang setelah berpikir. Lebih baik kita kembali dulu ke rumah Paman Han, di sana kita tunggu sampainya kakak beradik Chi. Sesudah mereka datang kita baru berunding dengan mereka. Kiong Mi Yun takut bertemu dengan kakak beradik Chi itu, ketika dia mendengar gagasan Kok Siao Hang, wajah Kiong Mi Yun berubah jadi merah. Sebenarnya kalian datang ke lok yang ada urusan apa tanya Kok Siao Hang. Kami ingin menemui honto aku.eh Nona Han, dan kami tidak punya urusan lain, jawab Nona Kiong. Karena kalian sahabat Nona Han, maka aku memberanikan diri untuk minta bantuan pada kalian, kata Kok Siao Hang. Tapi aku tidak berani memaksa, hari ini kalian telah membantuku. Aku tidak tahu lalian mau membantu atau tidak, tapi ku ucapkan terima kasih. Kong San Po sifatnya jujur. Hektometer. Dia tidak mau bilang terus terang, pasti dia anggap aku takut pada kedua iblis tua itu, pikir Kong San Po. Maka itu dia langsung bicara. Kami tidak takut pada mereka, hanya kami merasa tidak enak bertemu dengan Nona Chi kata Kong San Po. Kenapa tanya Kok Siao Hang? Kami punya sedikit masalah dengan mereka. Terus terang kami telah mencuri arak kiut kian san yang pekko ajiu milik mereka. Tapi tidak kami kira arak obat itu berhasil direbut oleh nenek tua itu kata Kong San Po. Sekalipun yang mencuri arak obat itu kiong min dan tidak ada hubungannya dengan Kong San Po. Tapi pemuda ini mengatakan kami, dengan demikian dia ikut bertanggung jawab atas pencurian arak obat itu. Mendengar keterangan itu Kok Siao Hang tertawa terbahak-bahak. Sudah, aku paham kata Kok Siao Hang. Kalian mencuri arak itu pasti untuk Nona Hon, bukan? Karena kalian tidak tahu kalau sebenarnya Chi Giok Hian dan Nona Hon itu bersahabat sangat akrab. Itu aku kira cuma salah paham saja, jika sudah aku jelaskan semua kan beres. Ingat, seandainya arak obat itu ada di tanganku, arak itu pun akan direbut oleh nenek itu. Sudah soal itu jangan kalian pikirkan lagi, mari kita ke rumah Paman Hon. Saat mereka tiba di rumah Hon Tai Hiong, malam pun telah larut. Tapi mereka tidak menemukan kakak beradik keluarga Chi itu. Tak heran kalau Kok Siao Hang jadi tidak tenang. Apa di tengah jalan mereka mendapat bahaya, selarut ini mereka belum tiba juga di sini pikir Kok Siao Hang. Nona Kiong yang kelihatan ceroboh ini malah dia jadi lebih cermat. Begitu masuk ke kamar Nona Hon dia langsung menyalakan lampu, dia perhatikan kamar itu. Tiba-tiba dia tertawa. Kok to aku, mereka sudah sampai di sini, kata Nona Kiong. Malah pamanmu yang mencurigakan dan tukang bohong itu pun datang lagi kemari. Kok Siao Hang memperhatikan lantai kamar yang basah oleh air bekas dipakai menyeram Nona Kiong tadi siang. Di lantai itu sekarang kelihatan banyak bekas jejak kaki orang. Jika diperhatikan dengan teliti, jejak itu jelas bisa dibedah-bedakan. Di lantai ada tiga jejak kaki lelaki dan dua jejak kaki wanita. Yang satu jejak kaki Kok Siao Hang, dua lagi jejak kaki Jentian Go dan kaki Cigiok Fang. Jejak kaki perempuan yang satunya pasti jejak Nona Kiong, sedangkan jejak kaki yang lainnya pasti jejak kaki Cigiok Hian. Sesudah termangu sejenak Kok Siao Hang mulai bicara. Benar, mereka sudah sampai kemari. Mungkin karena tidak bertemu denganku mereka ikut dengan paman jen ke markas cabang Kepang. Kebetulan ketua Kepang ada di sana. Bagaimana kalau kita pun pergi ke sana kata Kok Siao Hang mengajukan saran. Sudah lama aku mendengar nama besar Liok Pangcu, memang seharusnya kita ke sana, kata Kong San Po. Jika kita memperoleh bantuan dari orang-orang Kepang, kita tidak perlu gentar pada kedua iblis tua itu. Heran Kok Siao Hang yang memberi saran tapi dia tidak langsung berjalan. Dia bengong saja. Nona Kiong keheranan. Kok to aku apa yang kau pikirkan? Bukankah kau ingin segera bertemu dengan Nona Chi kata Kiong Myun? Tunggu sebentar, kata Kok Siao Hang. Kiong Myun mengikuti arah pandangan Kok Siao Hang. Ternyata pemuda itu sedang memperhatikan sebuah peti kayu. Peti kayu itu sebuah peti kayu yang berisi lukisan dan sempat berantakan diacak-acak oleh Jentian Go. Kemudian lukisan-lukisan itu dibereskan dan dimasukkan lagi ke dalam peti oleh Kok Siao Hang. Melihat pemuda itu diam saja sambil mengawasi peti kayu itu Nona Kiong langsung bicara. Kok to aku, apakah kau merasa sayang meninggalkan lukisan-lukisan itu kata Nona Kiong? Apakah kau yang menutup peti kayu itu kemarin? Nona Kiong Kok Siao Hang balik bertanya. Apa? Oh, sedikitpun aku tidak menyentuhnya, jawab Nona Kiong. Dahi Kok Siao Hang berkerut. Heran, aku juga tidak menutup peti kayu itu kata Kok Siao Hang agak bingung. Jangan heran, saat Nona Kiong datang kemari dan melihat peti kayu itu terbuka, dia pikir mungkin takut ada maling kemari. Lalu dia tutup peti kayu itu kata Nona Kiong melegakan hati pemuda itu dengan memberi keterangan begitu. Kok Siao Hang manggut-manggut? Ya, mungkin saja. Tapi jika di rumah ini tidak ada yang menjaga, jika ada maling datang sekalipun peti kayu itu dikunci, pasti akan dicurinya juga kata Kok Siao Hang. Metu Nona Kiong terbelalak. Jadi kau mau membawanya, ya ampun kata Nona Kiong. Keadaan sekarang sedang kacau, jangankan membawa peti kayu berisi lukisan, barang berharga pun sulit untuk diselamatkan. Kau ingin menyusahkan diri sendiri, peti kayu sebesar itu akan kau bawa kemana? Lukisan itu berseni tinggi jawab Kok Siao Hang, sekalipun isinya tidak bisa dibawa semuanya, akan ku bawa sebahagian saja. Paman Han sangat menyukai lukisan ini, ada baiknya aku membawa sedikit untuk kenang-kenangan. Kok Siao Hang membuka peti kayu itu, kemudian dia mengambil beberapa lukisan yang ada ditumpukan paling atas. Dia masih ingat dari kumpulan lukisan itu diantaranya ada lukisan kuda dan sebagainya. Sedang di situ sekarang tinggal lukisan pemandangan biasa saja. Aku ingat, aku pemah melihat lukisan kuda karya Han kan, mengapa lukisan itu sekarang tidak ada dan keadaan isi peti kayu itu pun sudah berubah semua pikir pemuda Shiko itu. Tiba-tiba Kong San Po memberi peringatkan pada kawannya dengan sebuah seruan. Letakkan lukisan-lukisan itu, pasti lukisan itu beracun kata Kong San Po. Kok Siao Hang kaget? Apa lukisan ini beracun katanya? Pada saat yang bersamaan tangan Kok Siao Hang terasa ngilu sekali, buru-buru dia lemparkan lukisan-lukisan itu ke dalam peti kayu. Kong San Po buru-buru mengeluarkan sebatang jarum perak, kemudian jarum perak itu dia gunakan untuk menusuk jari tangan Kok Siao Hang. Sesudah dia tusuk lalu jari tangan Kok Siao Hang liapijit dan keluarlah darah berwarna hitam dari bekas tusukan jarum itu. Untung segera ketahuan sehingga kau tidak sampai keracunan, kata Kong San Po. Kemudian Kong San Po menaburkan obat bubuk ke luka sahabat barunya itu. Kelihatan Kok Siao Hang kaget dan tidak habis pikir. Siapa yang menukar lukisan dengan lukisan beracun, dia ingin mencelakai orang kata Kok Siao Hang. Kong San Po menggelengkan kepala, lalu dia bungkus tangannya walaupun dia tak takut racun. Baru dia memeriksa semua lukisan itu dengan seksama. Mengherankan di dalam peti itu ternyata bukan semua lukisan, tapi kertas putih namun semuanya sudah diberi racun. Orang itu sungguh keji kata Kong San Po sambil menghela nafas. Siapa orang itu? Yang paling mencurigakan ini pasti perbuatan si Bun So Ya, tapi tadi dia bertarung dengan kita. Tak mungkin dia bisa sempat kemari tanpa kita ketahui kata Kok Siao Hang. Tidak mudah menerka perbuatan siapa ini, sebaiknya kita segera menemui Liok Pang Chu saja kata Kong San Po. Mereka segera meninggalkan rumah Hontai Hyong, menjelang pagi mereka sampai di depan pintu kota Lok Yang. Di tempat itu kelihatan ratusan pengungsi sedang berkumpul menunggu sampai pintu kota dibuka. Kok Siao Hang mencoba menyelidik pada para pengungsi, dia menanyakan situasi medan perang. Kok Siao Hang mendapat jawaban bahwa pasukan Mongol sudah memasuki kota Hoan Sui Kuan. Kota itu berjarak hanya 300 mil dari kota Lok Yang. Jika tentara Mongol itu tidak istirahat lagi, maka hari itu juga mereka sudah akan tiba di kota Lok Yang. Biasanya pagi-pagi sekali pintu kota sudah dibuka, tapi hari itu sampai siang pintu kota belum juga dibuka. Padahal pengungsi kian bertambah banyak jumlahnya, saat itu diperkirakan sudah hampir mencapai seribu orang. Ketika mereka menatap ke atas tembok kota, mereka menyaksikan para prajurit sudah siap dengan busur dan anak panah mereka. Tak lama komandan tentara di atas kota muncul. Atas perintah pimpinan kami, para pengungsi dilarang memasuki kota. Kalian harus pergi ke kota lain. Jika ada yang berani membuat keributan di tempat ini, maka kami anggap kalian sebagai pengacau kata komandan kota. Bukan main geramnya para pengungsi saat mereka mendengar pengumuman itu mereka jadi ribut dan memprotes tindakan penjaga kota itu. Kok siau hang mengerahkan tenaga dalamnya lalu berteriak ke atas tembok kota? Apa para pejabat taunya hanya memengut pajak? Sedang ada peperangan kalian malah tidak mau bertanggung jawab. Mana tanggung jawab kalian kata kok siau hang? Benar. Benar, jika mereka tidak mau membuka pintu kota, biar kami yang membukanya sendiri teriak para pengungsi. Orang yang berani berkata begitu berarti dia matematik musuh kata perwira penjaga kota itu. Jika kalian berani mengacauakan ku perintahkan prajurit memanah kalian teriak perwira itu dengan lantang. Kau keterlaluan. Siapa matematik mongol itu kata kok siau hang? Saat kok siau hang akan maju memprotes, Kong Sanpo menarik tangannya. Sabar, kata Kong Sanpo memujuk kawannya. Tak lama di atas kota muncul atasan perwira tadi bersama seorang pengemis. Kok siau hang mengenali pengemis itu adalah wakil hiang cu bernama si bantau, dia sahabat laukan lu. Kelihatan pengemis itu berbisik kepada perwira tinggi itu. Sayang karena jauh di bawah benteng kota kok siau hang tidak mendengar apa yang dibisikan pengemis itu pada si perwira penjaga kota. Kemudian perwira itu membisiki komandan kota bawahannya. Atas perintah atasanku, kalian diperbolehkan masuk kota. Bagi yang punya famili di Lok Yang, boleh menemui famili kalian. Tapi yang tidak punya famili harus berkumpul di tempat yang telah ditentukan kata penjaga kota itu. Hektometer. Ini karena tampilnya anggota Kepang maka perwira itu mau mengalah gerutu para pengungsi. Saat pintu kota dibuka, bagaikan air bah para pengungsi berebutan masuk ke dalam kota. Kong Sanpo dan kawan-kawannya pun ikut masuk. Kemudian kok siau hang mengcabang kok siau hang minta bertemu dengan liok pang cu dan laukan lu. Saat itu para pengemis sedang sibuk maka tidak heran kalau mereka harus lama menunggu. Tak lama datang seorang pengemis yang menyilakan mereka masuk. Kemudian mereka dipersilakan menunggu di ruang tamu lama baru muncul laukan lu tanpa liok pang cu. Maaf kok heng, saudara kok, tidak aku sangka akan ada perubahan, sehingga kami jadi sibuk luar biasa kata laukan lu. Sekali lagi maafkan kami. Tak apa, kata kok siau hang. Aku dengar pasukan Mongol sudah dekat, kalian diminta menjaga kota oleh pang lima kota, bukan? Benar sekali. Jika aku katakan sungguh menggelikan sekali, kata laukan lu. Dan juga menyebalkan. Biasanya kami para pengemis dipandang rendah oleh mereka. Begitu bahaya datang, tanpa malu-malu mereka minta bantuan pada kami. Baik, kataku pada mereka asal kalian mau berlutut dan mengangguk seratus kali, tapi mereka hanya manggut sembilan puluh sembilan kali saja. Mereka memang menyebalkan, jika bukan karena nasib rakyat jelata, maka kek pang tidak akan ikut campur dalam masalah ini, kan kata kok siau hang. Laukan lu mengangguk. Itu sebabnya aku katakan pada mereka, kami bukan membantu kalian tapi kami menolong rakyat jelata, kata laukan lu. Jika mereka ingin dibantu, pintu kota harus dibuka untuk rakyat. Mereka tidak berdaya dan mereka, menurut saja. Sekarang anggota kek pang sedang sibuk mencari orang kaya untuk dimintai bantuan menyediakan makanan bagi para pengungsi itu. Ha, 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 kali ini mereka akan jatuh miskin. Sungguh menyenangkan, kata kok siau hang sambil tertawa. Apa liok pang cu masih ada di dalam kota? Pang cu bersama pamanmu dan Cigiokfang tadi malam sudah berangkat mengawal harta keluar kota, kata laukan lu. Di sana terdapat sekelompok pejuang dan mereka bertahan di ciak losan, kira-kira seratus li dari sini. Liok pang cu akan menyerahkan harta itu kepada pemimpin mereka di sana. Biar mereka yang mengatur harta itu dan menemui liuli hiap, maksudnya hang lai mo li, di utara, saat mereka berangkat, mereka tidak mengetahui kalau di sini ada perubahan situasi yang sangat mendadak. Jika mereka tahu hal ini, pasti keberangkatan mereka itu akan dibatalkan. Tapi ada baiknya juga mereka berangkat, aku kira kota lok yang ini sulit untuk dipertahankan lagi. Pada saat keadaan semakin gawat, kami akan membawa para pengungsi menerjang musuh, lalu bergabung dengan para pejuang di gunung ciak los. Jika liok pang cu mengetahui rencana ini, pasti tidak akan berunding dengan para pejuang. Ah, aku baru ingat aku dengar kau telah menyelidiki jejak hontai hiong, bagaimana hasilnya? Kami sudah menemukan titik terang, justru kedatangan kami ini kami ingin minta petunjuk darimu, apa yang harus kami lakukan kata Kok Siau Hong. Sesudah Kok Siau Hong memperkenalkan Kong San Po dan Kiong Myun, dia menceritakan pengalamannya bertemu dengan si Bun Soya dan Chiu Kyu Se. Lau Kan Lu terdiam lama sekali. Baru dia bicara. Mengenai hontai hiong lawan atau bukan, belum jelas. Aku juga tidak memikirkannya lagi. Tapi bagaimana jika kalian tinggal di sini untuk membantu kami, apakah kalian setuju kata Lau Kan Lu? Terpaksa mereka mengawalkan permintaan itu karena mereka tahu keadaan memang sangat gawat. Dari cerita Lau Kan Lu sudah jelas Cigiok Hian tidak bersama-sama dengan kakaknya ke markas Kepang. Lalu kemana dia? Itu yang membuat Kok Siau Hong bingung sekali. Sesudah Cigiok Hian ditinggalkan oleh Cigiok Fang dan Jentian Ngo, dia tidak langsung pulang seperti yang dia katakan kepada kakaknya. Malah sesudah itu dia berkeliling di rumah hontai hiong untuk mencari jejak Kok Siau Hong. Tapi usahanya itu sia-sia saja. Saat cuaca mulai gelap hati Nonachi mulai tidak tenang. Siau Hong berangkat lebih dulu dari kami dan dia sudah sampai di sini, pikir Nonachi. Dia juga tahu aku mencari hontai hiong, mengapa dia tidak menungguku di suri. Aha, benarkah telah terjadi sesuatu atas dirinya pikir Nonachi? Yang ada dalam benak Cigiok Hian waktu itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Kok Siau Hong bertemu dengan musuh besar hontai hiong? Dia sadar saat itu status Kok Siau Hong masih menantu hontai hiong. Bukan tidak mungkin musuh calon mertuanya itu mencelakakan dia. Kemungkinan yang kedua, yaitu seperti yang dikatakan oleh Jentian Gou kepadanya, bahwa Kok Siau Hong telah bertemu dengan hontai hiong, dan mereka memadu cinta kembali, karena pertunangan mereka pun belum putus. Kemudian karena mereka tahu dia akan datang, maka mereka lalu pergi bersama-sama entah kemana. Sebenarnya Cigiok Hian tidak percaya sepenuhnya pada keterangan Jentian Gou itu, tapi sebagai seorang gadis pasti dia juga memiliki rasa cemburu. Dia yakin hontai hiong bukan orang seperti itu. Sesudah dia tahu calon suaminya mencintai gadis lain, dan malah membatalkan pertunangan mereka, tidak mungkin nona hiong mau menikah dengan Kok Siau Hong yang dianggap mengkhianatinya. Sekalipun begitu tapi hati nona chi tetap bingung dan gugup. Dia khawatir Kok Siau Hong akan diambil kembali oleh nona han. Setelah mencari kian kemari dan tidak ada hasilnya, nona chi pergi ke belakang rumah hontai hiong. Dia menuju ke atas gunung dan dia sudah pernah bertamu di rumah itu dan dia juga pernah tinggal di situ. Bahkan bersama nona han mereka sering berjalan-jalan menyaksikan pemandangan yang indah di gunung yang ada di belakang rumah nona han tersebut. Apa mereka berdua pergi ke sana pikir nona chi? Karena memikirkan hal itu dia jadi bertambah gugup. Dia mengira Han Pue Eng dan Kok Siau Hong sedang berdua-duaan memadu cinta di gunung tersebut. Saat nona chi sedang berjalan menuju ke gunung itu, dia teringat saat dia berjalan-jalan bersama Han Pue Eng dengan mesra pada waktu itu. Ak-a-ah. Jika dia berdua karena kehilangan Kok Siau Hong, biarlah aku yang harus mengalah, pikir nona chi. Dia juga mencintai pemuda itu mana mungkin dia bisa merelakan pemuda itu diambil kembali oleh nona han. Saat pikiran nona chi sedang kacau, dia mendengar suara desiran angin pada dedauna nona chi kaget, dia mendengar dan tampak ada dua orang gadis melesat turun di hadapannya. Saat itu rembulan terang sehingga nona chi bisa melihat dua gadis itu dengan jelas. Tetapi dia tidak melihat nona hon bersama kedua gadis itu. Kepandaian mereka cukup tinggi, pikir nona chi. Usianya baru sekitar 16 tahun, mereka mengenakan pakaian berwarna hijau, mereka seperti pelayan dari daerah utara. Mungkin mereka berdua pelayan baru Han Pue Eng? Saat chi Giyok Hian akan menyapa kedua gadis itu, dia sudah didahului oleh salah seorang dari mereka. Maafkan kelancangan kami, apakah anda yang bernama chi Giyok Hian dari lembah Pek Ho Ako kata salah seorang nona itu pada Giyok Hian? Mendengar pertanyaan itu nona chi tertegun sejenak. Benar kata chi Giyok Hian. Siapa kalian berdua ini nona yang lebih tua menyaut? Nama hamba Tik Bue, ini adikku Tike. Kami menerima perintah dari majikan kami untuk mengundang nona kata Tik Bue sambil tersenyum. Siapa majikan kalian itu tanya nona chi? Setelah anda bertemu dengannya, majikan kami akan menjelaskan kepada anda. Jika kami katakan juga nama majikan kami, sekarang, anda tidak akan mengenalnya. Hektometer. Siapa dia? Jika kok Xiaohang tidak mungkin dia berbuat semisterius ini pikir nona chi. Aku tidak kenal dengan majikan kalian, bagaimana dia bisa tahu hari ini aku akan sampai di sini? Dan apa yang anda akan katakan sesudah aku bertemu dengannya kata nona chi. Majikan kami pun sudah menduga anda akan bertanya begitu pada kami, kata Tik Bue. Eh, bahkan majikan kami pun tahu, anda sangat merindukan seseorang. Maka itu majikan kami mewakili dia untuk mengundang anda datang menemuinya. Nona chi kaget dan girang, dia kira orang itu pasti yang dimaksud itu kok Xiaohang. Siapa orang itu kata nona chi? Nona Han Bue Eng, jawab Tik Bue. Mendengar jawaban itu nona chi kelihatan kecewa. Tapi juga dia merasa girang karena sekarang dia tahu di mana nona Han Bue Eng berada. Nona Han ada di tempat kalian, apa dia hanya seorang diri tanya nona chi? Kami tidak tahu, kami hanya pelayan. Ditambah lagi kami juga belum pernah melihat nona Han jawab Tik Bue. Chi Giok Hian jadi curiga. Aku tidak kenal dengan mereka, apakah ini bukan sebuah jebakan pikir nona chi? Tik Bue seolah tahu apa yang ada di benak nona chi. Kami membawa lukisan majikan kami, beliau bilang. Jika nona sudah melihatnya, maka nona tidak akan ragu-ragu, bahwa kami tidak bohong kata tik Bue. Sesudah itu tik Bue menyerahkan selembar kertas, ketika diperiksa oleh nona chi, ternyata itu sebuah lukisan pemandangan yang indah. Sesudah melihat lukisan itu, nona chi tertegun sejenak. Dia ingat empat tahun yang lalu pada saat dia tinggal di rumah nona Han, ketika itu Hon Pue Eeng pun menunjukkan lukisan itu kepadanya. Saat itulah dia tahu bahwa nona Han tunangan Kok Xiao Hong. Lukisan yang ditunjukkan oleh nona Han itu katanya hadiah dari Kok Ju Si kepada Han Tai Hiong. Tentu saja nona chi kaget bukan kepalang. Dia bertanya pada nona Han. Apakah Kok Sian Seng ini bernama Kok Ju Si Tai Hiap yang tinggal di Yang Che O, bukan kata nona chi waktu itu. Wajah Hon Pue Eeng berubah merah. Aku tidak tahu, jawab Hon Pue Eeng. Lukisan ini indah, tapi masih ada lukisan lain yang lebih indah lagi. Han Pue Eeng menunjukkan lukisan lain, barangkali agar nona chi tidak banyak bertanya kepadanya. Chi Giyok Hiong sangat cerdas pada saat menyaksikan sikap nona Han dia langsung sadar dan tidak banyak bertanya lagi. Empat tahun yang lalu antara Kok Xiao Hong dan Chi Giyok Hiong telah saling jatuh cinta, tetapi letika itu nona chi tidak mengetahui kalau Han Pue Eeng menunjukkan lukisan lain. Setelah bertemu dengan Kok Xiao Hong dia menanyakannya pada pemuda itu. Kok Xiao Hong dengan jujur mengaku bahwa Han Pue Eeng memang tunangannya sejak kecil. Hal itu membuat nona chi jadi bingung. Ditambah lagi nona Han pun tidak mau berterus terang. Nona chi tidak mengetahui kalau nona Han dilarang berterus terang oleh ayahnya. Ketika itu Han Tai Hiong menganggap tidak perlu, karena dia tahu ibu Kok Xiao Hong kekasih ayah Chi Giyok Hian. Han Tai Hiong tidak mengira kalau kejadian itu akan terulang lagi pada putra keluarga Kok ini. Sesudah melihat lukisan itu nona chi tidak bisa berpikir lama-lama. Dia harus mengambil keputusan ikut atau tidak dengan kedua nona itu. Dia kenal lukisan itu kesukaan nona Han, jadi dia yakin kedua nona itu tidak berbohong sekalipun ada bahaya tapi karena nona chi memang ingin mengetahui keberadaan nona Han itu, maka dia segera mengambil keputusan. Sesudah dia kembalikan lukisan itu lalu dia berkata dengan manis. Malam-malam begini kalian mengundangku, jika aku tolak aku jadi tidak enak kata nona chi. Kelihatan kedua nona itu girang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mari ikut kami. Jika di tengah jalan ada yang bertanya, biar kami yang mewakili Anda menjawabnya kata Tik Buwe. Kedua nona itu mengajak nona chi naik ke atas gunung. Dia tertegun sejenak. Dia tahu mungkin ada bahaya, tapi dia sudah mengambil keputusan. Tempat tinggal kalian itu ada di mana? Masih jauhkan dari sini tanya Chi Giyok Hian. Tidak. Di atas gunung ini jawab Tik Buwe. Dulu pada saat Chi Giyok Hian bertemu dan dia tinggal di rumah nona han, mereka sering naik ke atas gunung, tapi mereka tidak melihat ada rumah di sana. Sekarang nona itu bilang rumah mereka ada di atas sana, mengherankan sekali. Oh, kalian baru pindah ke tempat ini kata nona chi. Ketika aku lahir 17 tahun yang lalu, majikanku sudah tinggal di tempat ini jawab Tik Buwe. Nona chi keheranan, tapi dia tidak banyak berpikir lagi. Akhirnya mereka tiba di depan air terjun. Sekarang sudah tidak ada jalan lagi, nona chi termangu di tempatnya sejenak. Saat itu Tik Buwe memberinya sebuah topi rumput nona chi tercengang. Untuk apa topi rumput ini tanya nona chi? Kita akan menerobos ke dalam air terjun itu, jawab Tik Buwe. Jika memakai topi ini, pakaianmu tidak akan basah. Metu nona chi terbelalak, tapi dia tidak mau banyak bertanya karena kedua nona itu sudah mengenakan topi mereka. Dia juga mengikutinya. Dengan memakai jurus yang cucuan lian, burung walet menembus tirai, Tik Buwe menerjang ke arah air terjun. Tik kek segera menyusul dengan gerakan yang sama. Nona chi berpikir, biar aku juga ikut. Dia menerjang ke arah air terjun itu dan di balik air terjun itu terdapat pintu guwe. Tik kek membuka topi rumputnya dan meletakkannya di suatu tempat. Dia tersenyum ke arah nona chi. Ginkangmu tinggi dan pakaianmu tidak basah, kami kagum pada Anda kata Tik kek. Nona chi tersenyum dia juga membuka topi rumputnya dan meletakkannya seperti kedua nona itu. Saat dia menoleh samar-sama dia melihat sebuah bangunan rumah jauh di atas sana. Ayo cepat, kita harus segera pergi. Jangan sampai terlihat oleh orang di rumah batu itu kata Tik Buwe. Semula nona chi mengira itu rumah yang akan mereka tuju. Tapi setelah mendengar ucapan Tik Buwe, rupanya di rumah itu ada orang lain, bukan rumah yang dimaksud. Mengapa duluhan Buwe yang tidak pernah bilang di sini ada rumah? Apa dia juga tidak mengetahuinya pikir nona chi? Saat kedua nona itu melesat ke tempat lain, nona chi pun mengikutinya. Tak lama mereka sudah sampai di suatu tempat. Ak-ah-ah. Untung orang-orang di rumah batu itu tidak keluar, kata Tik Buwe sambil menghela nafas. Siapa yang ada di rumah batu itu? Apakah mereka musuh majikan mutanya nona chi? Belum lama ini telah datang dua orang yang sudah tua bangka, yang satu bernama Sibun Soya, dan yang satunya bernama Cukyuse. Mereka berdua memiliki ilmu racun dan keduanya sangat kejam. Aku takut pada mereka, tapi adikku ini malah tidak kata Tik Buwe. Nona chi kaget bukan kepalang ketika dua nama itu disebut-sebut oleh Tik Buwe. Kiranya musuh keluarga Han ada di tempat ini. Cukyuse pernah bertarung denganku, jadi aku tidak boleh terlihat olehnya, pikir nona chi. Alis nona chi berkerut. Kenapa kau takut pada mereka? Tanya nona chi. Sekalipun mereka itu garang, tapi mereka takut pada. Majikan kami, kata Tik Ke mewakili kakaknya. Sebenarnya aku tidak begitu takut, tapi aku tidak ingin membuat masalah saja, kata Tik Buwe menimpali. Kemudian kedua nona itu mengajak Cigiok Hian menuju ke sebuah sungai. Di tepi sungai itu tampak sebuah perahu kecil, dua nona itu lalu naik ke atas perahu itu. Ayo nona chi, kami akan mengantarkanmu ke sana, kata Tik Buwe sambil menunjukkan jarinya. Nona chi melompat ke perahu kecil itu. Sesudah itu Tik Buwe segera mengayuhnya, tidak lama kemudian perahu itu sudah meluncur di atas sungai. Cigiok Hian mengawasi panorama yang indah. Dia kagum pada Tik Buwe, karena perahu itu dikayuh dengan melawan arus. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di suatu tempat. Pelayannya saja begini hebat, apalagi majikannya. Pasti dia seorang dari bulim Cian Buwe pikir nonahan. Kemudian mereka turun dari perahu itu dan nona chi mengikuti kedua nona itu turun dari perahu. Mereka berjalan menuju ke sebuah rumah bambu. Melihat rumah bambu itu metu Cigiok Hian terbelalak. Semula dia mengira majikan kedua nona itu orang kaya raya. Ternyata dia tinggal di sebuah rumah bambu yang sangat sederhana. Saat masuk nona chi kaget lagi, karena isi rumah itu ternyata indah dan menyenangkan. Apalagi saat itu terdengar suara kecapi yang merdu sekali. Dari balik tirai bambu tampak sesosok tubuh wanita. Dan wanita itulah yang sedang menabuh kecapi itu.